Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di channel Mulut Sejarah Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Yang berjudul Lantai 12 Cerita pada kali ini ditulis oleh Etevira Karisma Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung Seperti biasanya, saya akan mencantumkan linknya pada kolom deskripsi video kali ini Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya Mari kita simak baik-baik Pak, saya ingin bertanya sesuatu Sebelumnya, mohon maaf Kenapa selama satu tahun saya bekerja Tidak pernah merapatkan shift malam Saya jadi tidak enak pak dengan teman satu pekerjaan yang lain Hanya saya sendiri yang selalu kebahagiaan shift pagi Ucapku hati-hati Karena merasa heran saja Kenapa hanya aku yang selalu kebahagiaan shift pagi Sudah, jangan diraukan mereka Kamu masih terbilang baru bekerja di sini Makanya saya hanya memberi shift pagi saja Jawab atasanku Pak Dima namanya Namaku adalah Wahyu Bekerja sebagai seorang satpam di salah satu gedung perkantoran di wilayah kota Aku bekerja tepatnya di Jakarta Di zaman sekarang ini Mencari kerja dengan modal ijasa yang tidak lengkap sangatlah sulit Maka dari itu aku bersyukur bisa mendapatkan pekerjaan Dengan geji yang lumayan walaupun ijasaku hanya sebatas SMP Di tahun pertama bekerja Tidak ada yang istimewa Semua berjalan seperti biasa Tempat jagaku adalah persis di depan lift karyawan Sehingga siapapun yang datang aku bisa Mementahnya Setelah sore hari Semua karyawan sudah pulang Begitu juga dengan aku yang bersiap-siap untuk pulang Di saat semuanya selesai Pak Dimas datang Mengambiliku Yuk Mau pulang gak? Siap pak Siap Jawabku dengan tegas Ya sudah Besok saja bicaranya Dia menepuk bahuku kemudian pergi Aku penasaran apa yang ingin dia katakan Dan menunggu hingga esok hari Oh iya teman-teman Tadi namanya Dimas ya teman-teman Bukan Dima Pagi harinya pun datang Aku dengan penasaran tidak sabar Ingin cepat datang ke kantor Sesamanya di kantor Ternyata pak Dimas telah berpesan pada temanku Agar aku menyusulnya di ruangannya Aku kemudian mengotuk pintu Lalu membuka pintu Permisi pak Bapak panggil saya Dia menoleh Eh Wahyu Iya Silahkan duduk dulu Aku menuruti Apa yang dia katakan Jadi Kamu sudah satu tahun Bekerja disini ya Ucapnya langsung Membuka bicara Aku bergegas Menganggup Oh iya pak Iya Lalu apa selama bekerja disini Ada hal yang janggal Atau ada kendala lain Begitu Tanyanya Saya menggelek Ya syukur kalau begitu Selama bekerja disini Tidak ada masalah apapun pak Begitulah jawabku Apa maksud dari pertanyaan pak dimas Kenapa dia bertanya tentang masalah itu Patin gue bertanya Oke Jadi begini yuk Selama ini kan Kamu ke bagian shift pagi Mulai besok Kamu akan ke bagian jangka malam Bagaimana Bisa Tanya pak dimas Oh bisa bisa pak Saya siap berjaga kapan saja Jawabku dengan cepat Bagus kalau begitu Tolong kamu siapkan semuanya Termasuk mental dan kesehatan kamu Lagi lagi Ucapan pak dimas Membuat saya penasaran Apa iya Untuk jangka malam Harus sampai seperti itu Oke Silahkan Kembali bekerja Aku menganggup Dan keluar dari ruangan itu Kembali bekerja Seperti biasanya Eh bro Dengar-dengar Mulai besok Udah dapat jangka malam ya Biasanya kan Dapat jangka pagi doang kamu Ucap teman Satu shift denganku Aku tersenyum saja Iya nih Tiba-tiba pak dimas Ada niatan Buat ngasih jangka malam Jadi Sekarang ini Adil Dapat bagian Jangka malam semua Aku Suka ngeenakan soalnya Sama teman-teman Jawabku Yaudah Lanjutin kerjanya Bawa bekal gak dari rumah Kalau gak Kita cari makan di luar siang nanti Ajaknya Iya-iya Aku bawa bekal dari rumah kok ini Oh ya sudah Semangat kerjanya Aku mengacungkan Jempol kepadanya Keesokan paginya Berangkat kerja Pada pukul 6 sore Setibanya di kantor Ternyata pak dimas Telah mengumpulkan Anggota yang bertugas jaga Malam ini Selamat malam semua ya Kali ini Kalian punya teman baru Tolong dibantu ya Ucap pak dimas Membuka suara Siapa Jawab yang lain dengan serentak Lalu pak dimas Menoleh ke arahku Yuk Malam ini kamu jaganya Barang pak didi ya Pak didi Tolong beritahu Apa saja Yang harus dilakukan Jika jaga malam Dan tolong Dijaga juga si wahyu Ucap pak dimas Selalu meninggalkan kami Untuk yang jaga malam Ternyata personilnya Lebih banyak Dari yang jaga pagi Anggotanya Untuk jaga malam itu Ada 6 orang 2 di depan 2 di dalam Eduns Dan juga 2 di belakang gedung Ternyata Usut punya usut Bagian yang jaga Di dalam gedung Adalah hal yang Paling dihindarkan Oleh para penjaga Namun karena Aku baru bekerja Ya tentu Tidak tahu Apa-apa Dan menurut saja Pada kala itu Dan kebetulan juga Malam ini Saya dan juga pak didi Dapat giliran Jaga di dalam gedung Bikin kopi dulu yuk Biar gak ngantuk Saya mau ke toilet sebentar Ucap pak didi Siap pak Kopi hitam kan pak Aku kemudian berjalan Menuju dapur Yang lumayan jauh Dari tempat saya berjaga Juga harus melewati Lorong yang panjang Dan juga gelap Gedung ini Jika malam Semua lampu dimatikan Untuk menghemat daya Aku berjalan Melewati lorong Yang sangat-sangat gelap Sambil berjalan Senterku ini Kumainkan Kesenggala arah Setelah beberapa menit Kemudian Aku sampai di dapur Dan membuat Dua cangkir kopi Untukku dan pak didi Saat sedang Merbus air Ekor mataku Merasa Kalau toples Yang berisikan gula Seperti sedikit bergeser Dari tempatnya Aku pun langsung Menoleh Ke arah toples itu Aku menggeleng Ah mungkin Cuma perasaan saja Karena efek ngantuk Patinku Aku kembali melanjutkan Menaruh bubuk kopi Dan saat ingin Meraih toples gula Tiba-tiba Toples itu Bergerak kembali Kali ini Jauh dari posisinya Semula Aku terpaku Dan kali ini Memang bukan Perasaanku saja Cepat-cepat Aku kemudian Mengambil gula itu Lalu menaruhnya Kedalam cangkir Dan bergegas pergi Tanpa membersihkan meja Yang mungkin telah Kutumpahkan Banyak gula Dan juga bubuk kopi Aku berjalan Dengan cepat Menuju tempatku Semula Namun sebelum Sampai Aku mengatur Nafas agar Tidak diketahui Oleh pak didi Ini pak Kopinya pak Ucapku Kemudian Setelah sampai Pak didi Hanya terdiam Melihatku Dan juga Menatapku Dengan lekat Tidak lama Dia lalu Meraih cangkir Berisikan kopi itu Sepi ya pak Kalau malam Ya begitulah Yuh Oh iya Apa aja sih Yang dilakukan Kalau jaga malam pak Tanya aku Kepada pak didi Karena pak didi Belum menjelaskan Sistem kerja malam Oh iya Saya lupa jelaskan Khusus untuk Di dalam gedung Setelah jam Sebilan malam Kita keliling Mengecek setiap Peruangan yang ada Di gedung ini Jelas pak didi Oh cuma itu saja pak Tanya aku Pak didi Langsung menoleh Ke arahku Dan menatapku Seperti entah Bagaimana Iya Cuma itu saja Aku kemudian Menganggu Saat sedang asik Mengobrol dengan pak didi Kami dikejutkan Dengan lift Yang terbuka Aku terpaku Melihat lift Yang tiba-tiba Dibuka Seperti ada Yang menekan tombolnya Padahal Ya Tentu selain aku Dan pak didi Tidak ada orang lain Di dalam gedung ini Eh Kok bengong saja Ucap pak didi Menepuk bundaku Itu pak Kok liftnya Terbuka sendiri pak Itu liftnya Memang suka error Seperti itu Jawab pak didi Dengan santainya Lift kemudian Kembali tertutup Saat aku Memperhatikan Anehnya lift itu Berjalan ke arah Lantai atas Jika benar lift itu Error Kenapa juga Bisa berjalan Naik ke arah Lantai atas Dan anehnya Lift itu Berhenti Di lantai 12 Sudah Jangan pengolong terus Ayo diminum Kopinya Sebentar lagi Kita akan keliling Ajak pak didi Aku hanya Mengangguk Dan juga perlahan Menyeruput Kopi yang masih Sedikit panas Ya sudah Yuk Kita keliling Aku menurut Dan berjalan Menuju ke arah lift Akan tetapi Ketika pak didi Menekan tombol Arah lantai 2 Terlihat lift itu Seperti sedang berjalan Lagi menuju Lantai bawah Tapi bukan Di lantai 1 Melainkan Ke basement dulu Setahu saya Cara kerja lift itu Akan berjalan Sesuai tombol Yang ditekan Tapi lift ini Memperlihatkan Kegiatannya Setelah sampai Di basement lift itu Kemudian berhenti Kemudian berjalan Lagi naik Ke lantai atas Lagi-lagi berhenti Di lantai 12 Aku menoleh Ke arah pak didi Begitu juga Dengan pak didi Tersebut Kemudian lift tersebut Dan juga kami Naik ke lantai 1 Di lantai 1 Hingga lantai 11 Semua Aman-aman saja Hingga Tiba giliran Di lantai 12 Ketika lift terbuka Hawanya berbeda Dari lantai-lantai Sebelumnya Pak Kok di lantai ini Apanya panas ya pak Tanya aku pada pak didi Terlihat dia Mengibaskan Tangan di udara Mungkin Perasaan kamu saja Dari jauh Ada sesuatu Yang menarik perhatianku Yaitu Salah satu komputer Yang masih menyala Pak Itu kok Kenapa pak Komputernya masih nyala Apa tidak dimatikan Oleh orangnya pak Udah Itu mas udah biasa Lewati saja Jawab pak didi Lagi-lagi dengan entengnya Kami kemudian Melanjutkan perjalanan Untuk mengelilingi Lantai 12 itu Pak didi Lalu menghubungi Penjaga lain Dengan hati Cek-cek Masuk Komputer di lantai 12 Terusak lagi Ucap pak didi Hahaha Nikmatin saja pak didi Jawab penjaga lain Yang tersambung Di hati itu Mendengar itu Aku bingung Apa yang dimaksud Dari omongan mereka itu Setelah dirasa cukup Aku kemudian Berpindah Ke lantai berikutnya Yaitu Lantai 13.1 Dan juga 15 Selama itu Tidak ada lagi Kejanggalan apapun Dan biasa saja Selain di lantai 12 Keesokan harinya Di hari kedua Aku bertugas Jaga malam Aku mendapatkan tempat Bertugas di belakang gedung Di hari kedua itu Aku masih bersama Dengan pak didi Dan untuk Minggu selanjutnya Baru diganti Dengan penjaga yang lain Pos di gedung Belakang ini Memiliki TV Sehingga Membuat kami Tidak bosan Dan juga suntuk Seperti saat Bertugas di dalam gedung Udara di belakang gedung ini Dingin seperti halnya Udara malam ini Semuanya berjalan Dengan biasa-biasa saja Namun tidak akan Selamanya Saat jam 11 malam Aku dan pak didi Menonton acara Lingga sebak bola Saat asyuk menonton Di sela suara Komentator yang berbicara Samar-samar Telingaku menangkap Suara di lain sisi Aku mencoba Untuk memfokuskan Telingaku Ke sisi lain itu Dan sedikit Mengecilkan suara TV tersebut Sangat jelas Suara terdengar Olehku dan juga pak didi Bahwa itu Suara kuntilanak Aku tentu langsung Merinding Mendengarkannya Pak didi Kemudian menoleh Ke arahku Itu kuntiu Ucap pak didi Dengan entengnya Jangan bercanda pak Gak lucu ah Begitulah jawabku Baiklah Baru dua hari Berjaga Aku sudah Diketawain Yaudah Gedein lagi Suara TV nya Merinding ini Pinta pak didi Dikarenakan Aku juga sudah Merinding Suara TV Langsung aku besarkan Kami kembali Fokus menonton Acara televisi Yang tadi Sempat terganggu Beberapa menit Kemudian Suara Sesuatu berbunyi Di kaca jendela Di dekat pos Jaga kami Seperti ada Yang melempar Kaca jendela Dengan batu kecil Aku langsung menoleh Ke arah pak didi Dan pak didi Juga menyadari hal itu Ya ampun Iseng amat ya Begitulah Ucap pak didi Entah kenapa Tiba-tiba Aku ingin Keluar dari pos Dan ingin Melihat sekitar Siapa yang iseng Melempar ke jendela Ketika aku Keluar dari pos Mataku langsung Tertuju Ke atas Atapos Aku melihat Dengan jelas Sosok Seperti kain putih Melayang Menjauh dari atapos Aku terpaku Dan terdiam Melihat hal itu Wajahku langsung Pucat Dan berbalik Masuk Kedalam pos Kembali Yuk Kamu kenapa yuk Tanyanya Aku masih terdiam Dan tidak menjawab Pertanyaan pak didi Karena masih syok Udah-udah Minum dulu Tuh Muka pucat banget Suruh pak didi Untuk pertama kalinya Aku melihat Penampakan langsung Karena sebelumnya Aku hanya mendengar Suara-suara saja Dan itu pun Aku masih berpikir positif Aku benar-benar Langsung kementar Ketika melihat itu Pak didi mencoba Menenangkanku Karena dia menyadari Apa yang telah terjadi Namun tetap sama Rasa takut Dan syok Masih saja terasa Pak didi kemudian Mengambil ht Dan berbicara Pada penjaga lain Cek-cek Monitor Ucap pak didi Iya pak Masuk Jawab penjaga lain DHT Teman kita Barusan dapat salam Dari kunti Ucap pak didi Dan mereka langsung Tertawa Aku langsung berpikir Kenapa mereka Malah menganggap Lelucon Atas apa yang Saya alami Pak Kok bapak malah Ketawa pak Emangnya Bapak gak takut Apa pak Tanya aku sedikit Kesel Yuk Kamu Harus siapkan mental Nanti ke depannya Akan lebih banyak lagi Yang di luar nalar Jawab pak didi Mendengar Ucapan dari pak didi itu Aku seketika Don Setelah beberapa menit Kemudian pak didi Izin untuk tidur malam Salah satu sistem Jaga malam Yaitu tidur Pergantian Jika salah satu Tidur yang lainnya pun Berjaga Begitupun sebaliknya Yuk Saya mau tidur duluan ya Ngantuk berat ini Ucapnya Memang terlihat Dari matanya Yang benar-benar Sudah memerah Ya sudah pak Biar saya yang jaga Kalau begitu Pak didi Sedetik kemudian Telah tertidur Dengan tv Yang masih menyala Untuk menghilangkan Rasa kantung Aku menonton Televisi Acaranya Sudah berganti Terlihat pak didi Yang sangat pulas Tidurnya Saat sedang Fokus Menonton Entah kenapa Mataku ini Ingin melihat Ke arah jendela Yang ada Di belakang pak didi Aku merasa Seperti ada Yang memperhatikan Saat aku menoleh Betapa terkejutnya Aku Ada sosok Setengah wajah Mengintip Dari jendela Astagfirullah Teriaku Langsung kencang Pak didi Langsung terperanjat Dari tidurnya Apaan sih Yuk Ngagetin orang Lagi tidur aja Kamu itu Kesal pak didi Aku tidak menjawab Dan sangat bergetar Aku langsung Menutup mata Sosok setengah Muka itu Menatap ke arahku Setengah wajah Yang ditutupi tembok Dan setengahnya Lagi cukup jelas Aku lihat Pak didi Sedikit mendekat Wajah kesalnya Langsung Berubah menjadi heran Yuk Cerita yuk Apa yang terjadi Tenangin dirimu Ucap pak didi Dengan pelan Aku meneguk Air liur Dengan susah payah Setelah beberapa menit Terdiam Dan aku Dengan paksaan pak didi Setelah beberapa menit Terdiam Dan dengan paksaan Dari pak didi Menyuruhku Untuk berbicara Apa yang Aku lihat tadi Ada pocong pak Ngintip di balik jendela Yang ada di belakang bapak Haha Serius yuk Wah Sermamat Aku lagi-lagi Terdiam Ya sudah Kamu tenangin diri Tarik nafas Perlahan Sekarang kamu Coba tidur dulu Mungkin setelahnya Akan bisa lebih tenang Ucap pak didi Dan aku menurut Lalu kemudian Membaringkan badanku Di tempat pak didi Tidur tadi Aku kemudian Memenjamkan mataku Namun Tidak langsung Tertidur Karena masih Terbayang dengan Apa yang terjadi Beberapa menit Yang lalu Akhirnya Aku tertidur Cukup pulas Hingga pak didi Membangunkanku Untuk mengajak Keliling gedung Yang dilakukan Setiap 2 jam sekali Berbeda dengan Yang di dalam gedung Yang dilakukan Hanya sekali saja Bersyukur Setelah kejadian Penampakan pocong tadi Sudah tidak ada lagi Gangguan-gangguan lain Tapi Walaubagaimanapun Rasa takut itu Masih tetap ada Setelah kejadian itu Keesokan harinya Di hari ketiga Aku berjaga Aku kemudian Mendapatkan giliran Jaga pos Yaitu Di depan gedung itu Hal ini Yang ditunggu-tunggu Oleh penjaga lainnya Tidak ada yang spesial Di pos depan ini Tidak ada Gangguan yang ekstrim Jikapun ada Hanya gangguan-gangguan Kecil saja Kali ini Aku dan pak didi Sangat nyaman Yang aku khawatirkan Adalah besok malam Besok malam Giliranku Yang masih dengan pak didi Dapat giliran kembali Untuk jaga Di dalam gedung Di hari ketiga Seperti biasanya Aku mendapatkan Jaga malam lagi Namun kali ini Tidak ada pak didi Dikarenakan pak didi Yang sedang sakit Dan pak dimas Tidak mendapatkan Penggantinya Untuk menemani aku Dan akhirnya Terpaksalah aku Berjaga malam Di dalam gedung Dan itu Sendirian Ya Itu memang Sendiri Malam ini Aku kembali Mendapatkan giliran Di dalam gedung Seperti biasanya Aku berjaga Di tempat jaga Yang persis Di dekat lift Karyawan Jujur saja Aku merasa Bergetar Dan sedikit takut Pasalnya Saat ini Aku benar-benar Sendiri Dan Berjaga di dalam gedung Yang selalu Dihindari oleh Para penjaga lainnya Di dalam hati Aku menguatkan Dekatku Aku harus konsisten Karena aku Sangat membutuhkan Pekerjaan ini Dan Jangan sampai Aku benar-benar Dipecat Dari tempat ini Setelah Ayahku meninggal Hanya aku yang menjadi Tulang punggung Keluarga Dan membiayai Sekolah adikku Masuk pak Jawabku Yuk Kalau ada apa-apa Kami siap membantumu Siap pak Untungnya Para penjaga malam ini Baik-baik semua Kulihat jam Ternyata masih Menunjukkan Pukul 8 malam Tapi rasa kantuk Sudah mulai menyerang Aku berniat Untuk membuat kopi Untuk menghilangkan Rasa kantuk itu Tapi entah kenapa Di dalam hati Seperti melarang Namun saya tetap saja Berjalan menuju Arah dapur Dengan Tidak lupa selalu Membawa senter Dan ht Untuk berjaga-jaga Sebelum menuju Lorong Aku harus melewati Lobby untuk tamu Di lobby itu Terdapat meja Yang di atasnya Ada banyak majalah Dan ada Satu Lampu di atasnya Seingat saya Semua lampu Yang ada di gedung ini Harusnya mati Ketika malam Tapi AC Satu lampu Yang berada di atas Meja itu Masih senyala Aku ingin mendekat Perniat Ingin mematikannya Namun urung Ah nanti ajalah Buat kopi dulu Baru nanti Dimatikan lampunya Sekalian lewat Ucapku sendiri Aku kembali berjalan Menuju dapur Dan lagi-lagi Harus melewati Lorong Saat berjalan Aku tidak Antinya Menyenterkan Kemana saja Ketika sampai Di dapur Aku benar-benar Langsung Membuat kopi Dengan cepat Namun selama itu Tidak ada apa-apa Yang terjadi Seperti sebelumnya Setelah selesai Aku kembali keluar Dan berjalan Menuju tempatku Awal sebelum itu Aku akan Mematikan lampu Yang ada Di meja lobi Terlebih dahulu Ketika saat Sampai di lobi Aku melihat Lampu tersebut Sudah mati Tentu saja Aku sedikit terkejut Jelas tidak ada Siapapun Selain aku Disini Ah bodoh Amat ah Ya bodoh Aku gak peduli Ucapku sendiri Dengan cukup keras Tentu ada rasa takut Dan juga kesal Jika sudah Dikerjai seperti ini Tapi tidak bermaksud Ingin menantang Namun aku sadar Dengan ucapanku Yang pasti mereka Anggap sebagai tantangan Lalu aku kembali Ke tempat awalku Duduk dan menaruh Kopi di atas meja Lalu aku menarik Nafas agar Sedikit lebih tenang Karena merasa Benar-benar suntuk Tidak memiliki teman Akhirnya aku Benar-benar iseng Memainkan ponsel Yang ada Di dalam Saku celana Setelah setengah jam Lemanya Aku tentu Masih saja Merasa suntuk Karena tidak ada teman Untuk bicara Dan mengobrol Dan tiba-tiba Terdengar suara Langkah kaki Dari arah Sebelah kananku Lebih tepatnya Arah lorong Seperti punya seseorang Yang sedang berjalan Menggunakan sepatu Siapa itu Batinku bertanya Aku lalu mengambil HT Berniat ingin Bertanya pada Penjaga lain Cek-cek Monitor di depan Ucapku Iya yu Ada apa Ada dimana bang Ada di pos depan yu Di depan berdua bang Iya Emangnya kenapa Begitulah tanya Aku dan Begitulah jawab mereka Ya mungkin Salah satu dari mereka Ada yang masuk ke dalam Oh ya sudah Oke deh bang Kalau begitu Aku langsung putus Sambungan dengan Penjaga depan Dan kemudian Mengumpulkan kembali Pada penjaga belakang gedung Cek-cek Monitor di belakang Ucapku Oi Iya yu Ada apa yu Posisi gimana pak Di pos Sama Andi Kenapa Oh alah Ya sudah pak Gak apa-apa pak Rasanya Cantungku ini Mau berhenti Tidak ada dari mereka Yang sedang memasuki gedung ini Semuanya berada Di posisinya Masing-masing Akhirnya Mau tidak mau Aku harus Mengeceknya sendiri Masih dengan Pikiran yang positif Takutnya ada Maling Yang menyusuf Tidak lupa Aku membawa Sender Dan HT Juga pentungan Untuk berjaga-jaga Aku berjalan Dengan pelan Menuju lorong Hingga Aku mendengar Suara itu Semakin mendekat Aku coba Untuk bersembunyi Di balik tembok Suara itu Semakin dan Semakin mendekat Dan aku merasa Seperti suara itu Sudah berada Di dekatku Aku coba Menolah sedikit Dan mengintip Namun lagi-lagi Tidak ada siapapun Benar-benar kosong Dan suara langkah kaki itu Sudah tidak ada lagi Aku seperti orang bodoh Dan seperti Sedang berhalusinasi saja Namun itu benar-benar Sangat jelas Dan aku berani bersumpah Itu benar-benar Suara langkah kaki Yang sedang berjalan Kedua lututku Bergetar Dan lemas rasanya Aku masih bingung Ada apa Sebenarnya Dengan kantor ini Belum selesai Dengan suara langkah kaki Aku kembali mendengar Suara pintu lift Terbuka sendiri Astaga Apa lagi ini Gumamku sendiri Aku kembali Ke tempat jaga Dan mataku Terpaku Pada pintu lift Yang terbuka Dengan sendirinya Sedetik kemudian Pintu itu Kembali tertutup Dugaanku adalah Lift itu Akan menuju Ke lantai 12 10 11 12 Dan benar saja Lift itu berhenti Pada lantai 12 Tapi Disini saya masih Mengambil teori Dari pak Didi Bahwa sistem lift itu Sedang error Dan bodohnya Selama aku Pernah bertugas Jaga siang Aku tidak pernah Tahu Kalau lift itu Sering error Nah Gak taulah Gak mikirin Kerutuku sendiri Aku lalu Mengambil Ht Berniat ingin Mengobrol Dengan penjaga lain Cek cek Monitor Ucapku Hening Tidak ada jawaban Halo Halo Masih sama Tidak ada jawaban Kulihat Kemudian Periksa Ht kembali Dan lagi-lagi Anehnya Channel yang Menyambungkan Aku dengan penjaga lain Itu berpindah Ke channel 1 Padahal Saat aku Lihat itu Berada di channel 2 Aku lagi-lagi Bingung Karena sama sekali Tidak ada Yang mengganti Channel di htku Ini apa sih Jangan ribetlah Kalian Gua mampu sendiri Dan tiba-tiba Terdengar Punyi alarm Di jam tanganku Aku memang Sengaja mengatur Alarm Untuk mengingatkan Bahwa sudah Waktunya Aku untuk Mengecek ruangan Di setiap Lantai gedung ini Rasanya Aku malas sekali Namun Mau tidak mau Harus aku jalankan Aku bangkit Dan menuju Depan pintu lift Lalu kemudian Menekan tombolnya Dan lift itu Kemudian turun Dari lantai atas Menuju lantai Tempat aku berdiri Aneh Kemarin Ini lift turun Ke lantai basement Dulu deh Gua mampu Ah Buruh amatah Akhirnya aku masuk Lantai per lantai Aku datangi Memeriksa Setiap ruangan Takut-takut Jika ada barang Yang tertinggal Saat berada Di lantai tujuh Aku kemarin Dikerjai oleh Makhluk-makhluk ini Aku itu Mendengar suara Ketikan keyboard Di salah satu ruangan Yang ada Di lantai itu Padahal Kalau ada karyawan Yang sedang Lebur hingga malam Mereka akan Melapor terlebih dahulu Pada penjaga malam Tapi ini Tidak ada Satu orang pun Tidak ada Satu karyawan pun Yang melapor Kepadaku Ya jelas Tidak ada Siapapun Di dalam ruangan ini Selain aku Sendirian Merinding Ya sudah pasti Siapa yang Tidak mengeri Atau tidak Takut Mendengar suara Ketikan Malam-malam Ditambah Lampu yang dimatikan Dan gelap semua Kucoba Menjamkan mata Sebentar Dan kemudian Menarik nafas Dalam-dalam Aku mendekat Ke arah tembok Dan berniat Mengintip Di baliknya Memastikan Siapa yang Sedang Mengatik itu Dan lagi-lagi Ketika sebelah Mataku Mengintip Di balik tembok Aku tidak Menemukan apapun Alias Keadaan Ruangan Benar-benar Kosong Aku kemudian Mencoba Untuk Menyentarkan Senterku Ke arah Suara Ketikan itu Namun Aku Dikejutkan Lagi Oleh Punyi Suara Pintu Lift Yang terbuka Aku Menoleh Masih Dengan Berpikir Positif Aku Berpikir Bahwa Itu Maling Yang Menyadari Adanya Aku Di ruangan Itu Dan Mencoba Untuk Melarikan Diri Aku Berlari Menuju Lift Yang Masih Terbuka Tersebut Namun Ketika Sudah Sampai Di depan Pintu Lift Lagi Lagi Kosong Dan Tidak Ada Siapapun Disana Aku Berdiri Terbaku Di Harapan Lift Tersebut Dan Menarik Nafas Dalam Dalam Beberapa Detik Kemudian Aku Masuk Kembali Ke Dalam Lift Dan Melanjutkan Pemeriksaan Lantai Demi Lantai Akan Tetapi Aku Teringat Dengan Layar Komputer Yang Kulihat Waktu Itu Menyala Bersama Pak Apakah Sekarang Komputer Itu Masih Sama Kadaannya Seperti Kemarin Aku Kemudian Berjalan Dan Berniat Ingin Mengecek Dan Ternyata Benar Komputer Itu Bergedip Dan Menyala Dengan Sendirinya Ini Kenapa Lagi Yang Kerja Sebelum Pulang Gak Dimatiin Dulu Komputernya Kesalku Lalu Aku Berjalan Berniat Ingin Mendekati Posisi Komputer Yang Menyala Itu Saat Berjalan Mataku Tidak Lepas Dari Memandang Layar Monitor Tersebut Saat Ini Posisiku Sudah Berada Didekat Komputer Itu Dan Aku Berdiri Sejenak Memerhatikannya Menurutku Komputer Ini Tidak Rusak Aku Lalu Menunduk Berniat Ingin Mencabut Kabelnya Dari Stop Kontakt Agar Komputernya Ini Mati Namun Saat Aku Memegang Kabel Dari Komputernya Itu Ternyata Kabel Itu Tidak Tersambung Dengan Mungkin Saja Itu Kabel Yang Salah Namun Benar Itu Kabel Dari Komputer Tersebut Jelas Aku Bingung Kenapa Bisa Aku Kemudian Mengambil Hati Dan Menghubungi Penjaga Lainnya Cek Monitor Begitulah Ucapku Iya Monitor Masuk Ada Apa Yuk Ini Bang Sedang Ada Di Lantai 12 Ada Komputer Yang Menyala Dan Juga Berkedip Tapi Kabelnya Tidak Terhubung Dengan Stop Kontakt Jelasku Beberapa Detik Tidak Ada Jawaban Dari Sebrang Yuk Turun Sekarang Tiba-tiba Si penjaga Lain Itu Menyuruhku Untuk Turun Sekarang Tapi Bang Ini Masih Menyala Udah Gak Usah Ngeyel Pokoknya Turun Ya Turun Sambungan Terputus Mendengar Pentakan Dari Salah Satu Menjaga Lain Aku Langsung Terdiam Di Satu Sisi Aku Merasa Ada Yang Sedang Mereka Sembunyikan Akhirnya Aku Menurut Dan Berjalan Meninggalkan Ruangan Ini Setelah Memastikan Tidak Ada Apa-apa Lagi Dan Senter Kemudian Aku Arahkan Ke Kanan Dan Kekiri Hingga Senter Berhenti Di Arah Pintu Tangga Darurat Sekilas Aku Melihat Seperti Suatu Objek Namun Bukan Itu Seperti Sosok Yang Sedang Mengindip Di Balik Pintu Tangga Darurat Kucoba Perhatikan Dengan Saksama Sosok Yang Setengah Badan Yang Mengindip Dengan Rambut Yang Terlihat Sangat Panjang Dan Mencuntai Dengan Mata Merah Menyala Menatap Ke Arahku Melihat Itu Aku Sepuntan Berlari Menuju Lift Kemudian Menekan Nekan Nomor Lantai Dasar Dengan Cepat Ketika Pintu Lift Tertutup Aku Merasa Sosok Itu Sedang Mengejarku Aku Selalu Memperhatikan Nomor Lantai Yang Dilalui Oleh Lift Tersebut Berharap Agar Bisa Cepat Sampai Di Lantai Dasar Namun Anehnya Pintu Lift Terbuka Di Lantai Sebelas Aku Kembali Melihat Pada Tombol Lift Mungkin Aku Salah Menekan Ternyata Benar Aku Hanya Menekan Agar Pintu Lift Tertutup Kembali Lagi-lagi Keanehan Terjadi Baru Saja Lift Turun Dan Sampai Di Lantai Sepuluh Pintu Lift Kembali Terbuka Aku Kembali Menutupnya Sial Umpatku Dan Pintu Lift Selalu Terbuka Di Setiap Lift Menuruni Satu Lantai Hingga Tiba-lah Pintu Lift Terbuka Di Lantai 6 Ketika Pintu Lift Terbuka Pandanganku Langsung Menuju Ke Arah Depan Dimana Yang Biasanya Ada Kursi Dan Juga Meja Yang Posisinya Berada Di Tengah-Tengah Aku Melihat Ada Sosok Yang Sedang Duduk Di Kursi Tersebut Ketika Aku Menghidupkan Senter Dan Mengarahkan Ke Arahnya Aku Tidak Bisa Melihat Dengan Jelas Wajahnya Karena Tertutupi Oleh Rambut Dan Sedetik Kemudian Sosok Itu Menjatuhkan Kepalanya Begitu Saja Di Lantai Sangat Jelas Terdengar Olehku Suara Jatuh Hanya Kepala Itu Astagfirullah Teriaku Sangat Keras Badanku Terasa Lemas Dan Nafas Tidak Beraturan Takut Dan Kemudian Aku Menangis Pintu Lift Masih Saja Selalu Terbuka Setiap Menuruni Satu Lantai Dan Aku Terus Saja Memencet Menekan Tombol Untuk Menutup Pintunya Pikiranku Hanya Ingin Cepat Turun Ke Lantai Dasar Dan Belum Terpikirkan Meminta Bantuan Pada Teman Penjaga Lainnya Aku Lalu Menyandarkan Tubuh Pada Suruh Dinding Lift Yang Dekat Dengan Tombol Hingga Tibalah Aku Sampai Pada Lantai Dasar Tanpa Berpikir Panjang Aku Berlari Begitu Saja Ke Arap Pos Penjaga Di Luar Mereka Keharanan Melihat Keadaanku Yang Berantakan Dan Menangis Lu Yu Kenapa Yu Ucap Salah Satu Penjaga Yang Pernama Pang Yanto Dikarenakan Aku Tidak Menjawab Dan Melihat Keadaanku Yang Tidak Baik Baik Saja Pang Yanto Berniat Ingin Mengantarkanku Pulang Saja Kemudian Aku Lalu Diantar Oleh Pang Yanto Menggunakan Motornya Di Sepanjang Jalan Pang Yanto Menenangkanku Harusnya Kamu Tadi itu Nggak Usah Pakai Ngecek Ngecek Komputer Itu Segala Ucap Pang Yanto Aku Masih Terdiam Dan Hanya Mendengarkan Saja Beberapa Menit Kemudian Kami Sampai Di Depan Rumahku Pang Yanto Langsung Saja Mengetuk Pintu Rumahku Tidak Lama Kemudian Ibuku Keluar Dan Membukakan Pintu Dia Terkejut Terlihat Dia Menoleh Sedikit Ingin Melihat Jam Ternyata Baru Menunjukkan Angka 12 Malam Atau Tepat Tengah Malam Dan Setelah Dia Meneliti Keadaanku Yang Berantakan Mata Memerah Seperti Habis Menangis Akhirnya Ibuku Sadar Apa Yang Telah Terjadi Denganku Ini Bu Saya Cuma Mau Antar Wayu Pulang Saya Langsung Pamit Ya Bu Kasian Teman Yang Lainnya Ucap Bang Yanto Dengan Sopan Bang Yanto Merasa Tidak Perlu Menjelaskan Apa-apa Lagi Karena Ibuku Mengganggu Langsung Paham Dengan Apa Yang Terjadi Iya Nak Terima kasih Sudah Mau Mengantarkan Anakku Bang Yanto Membungkuk Dengan Sopan Lalu Pergi Sedangkan Aku Langsung Menuju Ke Arah Kamar Dan Berbaring Bayang Bayangan Sosok Yang Kulihat Tadi Masih Selalu Terbayang Apalagi Ketika Aku Mencoba Untuk Menutup Mata Itu Sangat Jelas Sekali Tidak Lama Ibu Masuk Ke Kamarku Dan Membawa Segelas Air Putih Ini Diminum Dulu Begitulah Suruhnya Aku Menoleh Dan Meraih Kelas Itu Dan Meminum Hingga Tandas Yuk Kamu Ikutin Ibu Ya Buat Baca Doa Agar Kamu Bisa Tenang Setelahnya Aku Kemudian Mengaguk Tanpa Suara Ibu Perlahan Mengucapkan Doa Doa Dan Aku Mengikutinya Setelah Itu Ibuku Meninggalkanku Dan Tidak Lupa Menyelimutiku Sudah Kamu Istirahat Jangan Dipikirkan Lagi Dan Benar Saja Aku Sudah Mulai Tenang Tidak Lama Ibu Keluar Aku Mencoba Untuk Memenjamkan Mata Beberapa Menit Saja Aku Sudah Terlelap Dan Tidak Ingat Apapun Lagi Terik Panas Yang Menjalar Di Wajahku Kemudian Membuatku Tersadar Dari Tidurku Aku Langsung Menoleh Ke Arah Jam Dinding Pantas Saja Karena Sekarang Sudah Jam Sebelah Siang Aku Mencoba Untuk Bangun Namun Badan Terasa Berat Dan Sakit Semua Sudah Seperti Dik Kroyoke Orang Satu Kampung Aku Duduk Di Ujung Ranjang Termenung Dan Meregangkan Otot Samarku Mendengar Dari Arah Luar Seperti Ada Orang Yang Sedang Mengobrol Aku Bangkit Lalu Berjalan Setelah Keluar Dan Menoleh Ke Ara Ruang Tamu Ternyata Disana Sudah Ada Pak Dimas Dan Pak Didi Yang Sedang Mengobrol Dengan Ibuku Eh Wahyu Ucap Pak Dimas Yang Menyadari Kedatanganku Iya Pak Aku Langsung Duduk Di Kursi Dan Masih Bener Bener Sosong Yang Berada Di Depan Pak Dimas Dan Juga Pak Didi Sedangkan Ibuku Berada Di Sampingnya Bagaimana Keadaanmu Apa Yang Dirasa Saat Ini Tanya Pak Dimas Semua Badanku Terasa Sakit Semua Pak Begitulah Keluhku Pada Mereka Terlihat Pak Dimas Langsung Menuduk Ini Salah Saya Ucapnya Tiba-tiba Setelah Terdiam Beberapa Detik Aku Mengernyit Gendahi Saya Pikir Kamu Sudah Siap Makanya Saya Memilih Kamu Untuk Ikut Juga Malam Ucapnya Lagi-lagi Aku Masih Tidak Paham Apa Yang Dia Bicarakan Memangnya Kenapa Ya Pak Kok Sampai Seperti Itu Bapak Ngomongnya Kok Kesannya Seperti Hanya Orang-orang Terpilih Saja Untuk Ikut Juga Malam Saya Pikir Awalnya Kamu Itu Adalah Titikal Orang Yang Berani Ternyata Saya Itu Salah Jawab Pak Dimas Memangnya Ada Apa Si Pak Sebenarnya Dengan Kantor Kita Itu Ceritanya Itu Panjang Namun Saya Akan Jelaskan Intinya Saja Ya Sudah Oke Kalau Begitu Pak Sebentar Saya Mau Cuci Muka Dulu Oh Ya Sudah Silahkan Aku Berjalan Menuju Dapur Dan Mencuci Muka Lagi-lagi Aku Terbayangkan Oleh Sosok Terakhir Yang Aku Lihat Di Lantai 6 Itu Dan Yang Sangat Mengganggu Kuk Adalah Saat Sosok Itu Menjatuhkan Kepalanya Di Lantai Dengan Suara Yang Sangat Jelas Setelah Selesai Aku Kembali Duduk Bersama Mereka Dan Pak Dimas Melanjutkan Ceritanya Dulu Ada Orang Karyawan Yaitu Seorang Karyawan Perempuan Yang Melompat Dari Lantai Paling Atas Gedung Waktu Itu Kejadiannya Adalah Malam Hari Entah Bagaimana Caranya Dia Bisa Sampai Di Atas Sana Setelah Kejadian Itu Mulai Ada Sistem Jaga Malam Di Gedung Ini Jelas Pak Dimas Tapi Tapi Kemarin Malam Aku Lihat Kepalanya Jatuh Pak Kelantai Pak Iya Saat Bunuh Diri Pun Begitu Kepalanya Terpisah Dari Badannya Sebentar Pak Aku Makin Bingung Pak Kok Bisa Seperti Itu Kok Bisa Terpisah Seperti Itu Pak Saya Tidak Tahu Pasti Karena Saat Kejadian Itu Saya Sudah Pulang Merasa Tidak Puas Dengan Jawaban Pak Dimas Aku Lalu Menoleh Ke Ara Pak Didi Saya Juga Tahu Pada Saat Itu Saya Sedang Berjaga Di Depan Dia Saat Itu Melompat Dari Sampai Gedung Mungkin Dia Tahu Kalau Ada Yang Jaga Di Depan Dan Di Belakang Gedung Jawab Dari Pak Didi Astaga Jadi Ternyata Selama Ini Pak Didi Dan Pak Dimas Merahasiakan Hal Itu Karena Tidak Mau Karyawan Dan Para Pekerja Malam Ketakutan Jadi Apa Kamu Masih Mau Lanjut Bekerja Tanya Pak Dimas Setelah Beberapa Menit Sama-sama Diam Aku Ini Terdiam Setelah Beberapa Detik Lalu Aku Berpikir Ingin Melanjutkan Pekerjaan Itu Dikarenakan Sedang Membutuhkan Biaya Iya Pak Aku Akan Melanjutkan Pekerjaan Itu Begitulah Jawabku Oh Ya Sudah Baiklah Kalau Begitu Saya Dan Pak Didi Pamit Dulu Ya Ucapnya Menyalami Aku Dan Juga Ibu Hari Ini Adalah Hari Pertama Setelah Kejadian Waktu Itu Yang Telah Membuatku Benar Benar Syok Tentu Butuh Mental Yang Kuat Untuk Aku Kembali Bekerja Di Kantor Ini Ibu Dan Andikulah Alasan Aku Bertahan Bekerja Di Pak Dimas Atasan Saya Dan Feeling Saya Mengatakan Bahwa Pak Dimas Akan Mengembalikan Jam Kerja Saya Yaitu Di Pagi Hari Dan Benar Saja Setelah Saya Masuk Dan Berbicara Pada Pak Dimas Pak Dimas Ini Berkata Ingin Mengembalikan Jam Kerja Awal Saya Yaitu Jaga Pagi Pak Pak Kalau Bisa Milih Saya Ingin Kembali Berjaga Di Malam Hari Saja Pak Agar Paginya Saya Bantu Ibu Ucapku Namun Jika Itu Benar-benar Keputusan Pak Dimas Mau Tidak Mau Aku Harus Menurutinya Pak Dimas Hanya Diam Mendengar Ucapanku Dan Menatap Tajam Kepadaku Yuk Setiap Keputusan Yang Diambil Itu Pasti Ada Resikonya Baik Untuk Kamu Saya Dan Perusahaan Akan Saya Pikirkan Terlebih Dahulu Besok Saya Kabari Via Whatsapp Ucap Dari Pak Dimas Baik Pak Terima Kasih Kalau Begitu Aku Keluar Dan Pulang Kerumah Karena Lumayan Bisa Dapat Libur Satu Hari Lagi Tentu Aku Sudah Pikirkan Resiko Yang Akan Aku Terima Jika Kembali Berjaga Di Malam Hari Namun Keluarga Ku Lebih Penting Daripada Diriku Sendiri Ibu Dan Adikku Butuh Makan Selama Dua Hari Ini Aku Hanya Membantu Ibu Berjualan Di Depan Rumah Pak Dimas Hingga Hari Ini Tidak Memberi Kabar Apapun Padaku Setiap Jam Aku Selalu Memeriksa Ponsel Kalau Kalau Pak Dimas Memberi Kabar Namun Tidak Ada Yuk Bagaimana Kerjanya Gak Dipecatkan Tanya Ibu Tiba-tiba Enggak Bu Tenang Aja Jawabku Sejauh Ini Aku Masih Berfikir Positif Akan Apa Yang Telah Aku Alami Hingga Hari Ketiga Pak Dimas Tidak Ada Kabar Apapun Atau Mengirimkan Pesan Kepadaku Apa Pak Dimas Ingin Memecatku Ada Rasa Khawatir Yang Berkejolak Akhirnya Aku Putuskan Untuk Menghubungi Pak Dimas Sendiri Halo Jangan Pak Didi Dan Minta Pendapatnya Kamu Boleh Lanjut Untuk Jaga Malam Alhamdulillah Syukurlah Kalau Begitu Terima Kasih Banyak Ya Pak Terima Kasilah Pada Pak Didi Yang Sudah Mengyakinkan Saya Ini Baik 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 Mulai Besok Saya Akan Masuk Ya Pak Oke Yuk Sambungan Telepon Kemudian Terputus Entah Kenapa Aku Merasa Bukar Kembali Satu Satunya Mata Pencarian Ku Tidak Hilang Jam Telah Menujungan Pukul Dua Siang Aku Pun Bersiap Untuk Berangkat Ke Kantor Kembali Tiba Tiba Ibu Datang Menghambir Ku Kedalam Kamar Nak Jangan Lupa Berdoa Ibu Doain Kamu Rezekinya Lancar Kalau Ada Apa Kamu Tetap Harus Kuat Iya Bu Doain Yang Baik Baik Aja Ya Bu Begitulah Jawabku Iya Dan Sholat Jangan Dilupain Iya Bu Aku Adalah Tipe Orang Yang Menurut Sama Ibu Apalagi Setelah Ayat Iada Aku Bersumpah Akan Selalu Menjaga Ibu Dan Adik Aku Menuju Ke Kantor Tapi Tetap Deg Degan Juga Jujur Saja Sebenarnya Aku Benar Benar Belum Yakin Sepenuhnya Aku Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Nanti Dan Aku Tidak Tahu Apa Yang Akan Aku Lihat Pada Nantinya Ketika Nanti Aku Melihat Hal Yang Aneh Aneh Ya Sudah Nanti Saja Akan Dipikirkan Yang Jelas Ketika Aku Mengalami Itu Aku Harus Kuat Setelah Mendapat Pimpinan Dari Pak Dimas Kami Suma Menuju Pos Masing-masing Sialnya Lagi Aku Dapat Bagian Jaga Dalam Gedung Nyalin Seketika Ciut Tapi Yang Mau Bagaimana Lagi Bisa Bisa Dimarahi Jika Tidak Menurut Dan Untungnya Teman Jagaku Masih Sama Yaitu Pak Didi Sosok Yang Bisa Merenangkan Anehnya Waktu Mulai Dari Hari Pertama Aku Bekerja Dan Hingga 6 Hari Kedepan Aku Merasa Tidak Ada Gangguan Sama Sekali Ya Sudah Seminggu Bekerja Dan Juga Jaga Malam Mereka Sudah Tidak Mengganggu Kulagi Apa Mungkin Mereka Sudah Malas Mengganggu Kul Dikarenakan Aku Menakut Dan Akan Membuang Buang Energi Saja Mungkin Begitu Menurut Mereka Hingga Hari Kedelapan Masih Sama Tidak Ada Gangguan Apapun Dan Normal Normal Saja Tiba Aku Iseng Bertanya Pada Pak Didi Pak Ini Sudah Hari Kedelapan Setelah Aku Masuk Lagi Tapi Kok Tumben Ya Pak Gak Ada Yang Gangguin Saya Tanya Aku Pak Didi Menoles Ketika Kamu Itu Bodoh Apa Gimana Kalau Gak Ada Yang Gangguin Ya Syukur Kok Mereka Ucap Pak Didi Aku Kembali Terdiam Mendengar Ucapan Pak Didi Aku Baru Sadar Ternyata Ucapanku Itu Secara Tidak Sengaja Telah Menantang Mereka Selama Berjaga Aku Terus Terfikirkan Oleh Ucapanku Sendiri Mungkin Mereka Mendengar Apa Yang Aku Ucapkan Dan Mungkin Juga Mereka Merasa Tertantang Olehku Dua Hari Setelahnya Benar Benar Berat Dan Benar Benar Cukup Berat Hari Ini Aku Lagi Mendapatkan Bagian Jaga Malam Di Dalam Gedung Pikiran Itu Sudah Tidak Ada Lagi Di Dalam Otaku Pak Sudah Jam Delapan Mau Muter Nggak Ucapku Wih Semangat Kali Nantilah Jam Sembilan Bosen Pak Aku Mau Jalan Jalan Ya Sudah Kamu Duluan Saja Nanti Saya Menyusul Akhirnya Aku Sendiri Berjalan Duluan Seperti Biasa Aku Harus Memeriksa Lantai Demi Lantai Gedung Ini Dan Ini Tugin Juga Kenapa Aku Berani Ke Atas Sendirian Rasanya Ketakutanku Hilang Begitu Saja Dari Lantai Satu Hingga Lantai Enam Semuanya Aman Aman Saja Tidak Ada Apapun Layaknya Manusia Yang Sudah Memasuki Zona Nyamannya Ia Akan Pintu lift Terbuka Di Lantai Tujuh Gelap Memang Lantai Ini Sedang Ada Perbaikan Selama Seminggu Hingga Membuat Lantai Ini Kosong Aku Lalu Mengarahkan Senter Ke Kanan Dan Kekiri Karena Merasa Tidak Ada Yang Harus Diperiksa Aku Kembali Menekan Tombol Close Pintu Lift Itu Namun Sebelum Pintu Lift Tertutup Aku Mendengar Suara Dari Ara Luar Lift Suara Seperti Seorang Sedang Berlari Tak Ada Apapun Layaknya Manusia Yang Sudah Memasuki Zona Nyamannya Dengan Cepat Aku Kembali Menekan Tombol Buka Pintu Lift Itu Setelah Terbuka Aku Kemudian Melongokkan Kepala Dan Mengarahkan Senterku Kekiri Dan Kekanan Aku Ragu Apakah Aku Harus Memeriksanya Rasa Takut Kembali Menyerangku Akan Tetapi Jika Aku Tidak Memeriksanya Takut Itu Benar Benar Orang Karena Aku Mendengar Dengan Jelas Suara Langkah Kaki Orang Yang Sedang Berlari Di Lantai Ini Bismillah Aku Bisa Aku Harus Berani Ucapku Dalam Hati Aku Kemudian Keluar Dari Dalam Lift Itu Dan Menuju Lorong Lantai Tersebut Perlahan Aku Berjalan Di Lorong Dengan Senter Yang Aku Arahkan Ke Setiap Sudut Yang Gelap Sial Aku Merinding Kumamku Jantungku Berdegup Dengan Sangat Cepat Woy Siapa Itu Tadi Yang Lari Teriaku Memecah Keheningan Berharap Ada Yang Menjawabnya Namun Tidak Ada Jawaban Sama Sek Ah Brengsek Begitulah Kerutuku Aku Tidak Peduli Aku Lalu Ke Arah Lift Tersebut Cahaya Dari Dalam Lift Sangat Terang Saat Melangkah Langkahku Terhenti Melihat Ada Bayangan Seorang Yang Benar Benar Berada Di Dalam Lift Itu Pak Pak Didik Teriaku Yang Aku Kira Itu Adalah Pak Didik Yang Menyusul Hening Tidak Ada Jawaban Fikiranku Seketika Buyar Dan Aku Berjalan Mendekat Ke Arah Pintu Lift Dengan Perlahan Pak Gak Lucu Ya Pak Teriaku Lagi Jantungku yang berdekup Dengan kencang Badan yang juga bergetar Dengan hebat Dan aku merasakan Merinding yang sangat Luar biasa Belum sempat aku melihat Siapa yang ada Di dalam lift tersebut Lagi-lagi Aku mendengar Suara kaki Seseorang yang sedang Berlari dari Arah Belakangku Dan itu Dengan sangat Cepat Aku langsung Menoleh ke Arah Belakang Ternyata Tidak Ada Apapun Dan Tidak Ada Siapapun Ah Brengsek Begitulah Teriaku Lagi Aku Kembali Menoleh Ke Arah Lift Bayangan Tadi Sudah Tidak Ada Tanpa Babi Bu Aku Langsung Masuk Ke Dalam Lift Dan Menuju Lantai Dasar Nafasku Tersengal Dan Benar-benar Capek Rasanya Ini Baru Permulaan Dan Ini Baru Perkenalan Kembali Setelah Kejadian Itu Aku Tidak Meneruskan Lagi Aku Langsung Pamit Dengan Pak Didi Dan Untungnya Mereka Bisa Mengerti Keesokan Harinya Pak Dimas Memperkenalkan Penjaga Baru Entah Apa Yang Ada Dipikiran Pak Dimas Biasanya Akan Diadakan Seleksi Dulu Untuk Memilih Penjaga Malam Dan Penjaga Baru Ini Langsung Ditaruh Saja Untuk Jaga Malam Namanya Usman Selama Aku Bekerja Pagi Aku Tidak Pernah Kenal Dengan Si Usman Ini Keliatannya Dia Masih Sangat Muda Mungkin Seumuran Denganku Tapi Dia Sudah Terlihat Sangat Akrab Dengan Pak Dimas Usman Datang Untuk Menggantikan Salah Satu Penjaga Malam Yang Mengundurkan Akan Jadi Teman Jaga Usman Malam Ini Mereka Dapat Bagian Jaga Dalam Gedung Sedangkan Aku Dan Pak Didi Dapat Jaga Di Bagian Pos Depan Tempat Favoritku Jam Sudah Menunjukkan Pukul 11 Malam Namun Aku Tidak Mendengar Hal Aneh Apapun Dari Dalam Gedung Yang Mungkin Masih Baru Belum Kena Usil Matinku Beberapa Menit Setelah Itu Seperti Biasa Pak Didi Pamit Untuk Tidur Duluan Aku Maklum Karena Di Umurnya Yang Sudah Tidak Lagi Muda Memang Sangat Sulit Untuk Menahan Gantuk Baru Saja Dia Pamit Dan Berbaring Dia Sudah Nyenyak Seketika Ampun Dah Aki Aki Ini Ucapku Geleng Gelen Kepala Selama Pak Didi Tidur Aku Yang Menjaga Tentu Ada Kejadian Dik Ganggu Mereka Tapi Tidak Seekstrim Di Dalam Gedung Kantor Seperti Ada Yang Melempar Kaca Jendela Dengan Batu Ada Suara Wanita Tertawa Dan Lemparan Pasir Tapi Aku Masih Saja Cuek Jika Mereka Tidak Menampangkan Diri Tiba Tiba Saja Ada Suara Di Ht Memanggil Ternyata Dari Penjaga Belakang Cek Cek Monitor Yuk Iya Bang Masuk Ada Apa Bang Yuk Ada Bawu Busuk Padahal Kami Ada Di Dalam Pos Busuk Ucap Penjaga Lain Di Belakang Maksudnya Bang Tanya Aku Namun Tidak Ada Jawaban Yuk Kayaknya Kamu Dikerjain Merinding Ucap Nya Lagi Setelah Mereka Diam Beberapa Detik Baca Baca Aja Bang Baca Baca Doa Begitulah Saranku Dan Berjaga Dan Memerhatikan Sekitar Tiba 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 Lagi Aku Dikejutkan Oleh Teriakan Dari Mereka Astagfirullah Teriak Mereka Bang Bang Kenapa Bang Tanya Aku Sangat Khawatir Aku Sedikit Dilema Jika Aku Mencoba Mengecek Kebelakang Takutnya Pak Didi Marah Karena Aku Tinggal Sendiri Mungkin Karena Suara Ku Yang Berisik Pak Didi Terbangun Berisik Banget Siu Ah Maaf Pak Ini Penjaga Lain Di Belakang Monitor Saya Katanya Mereka Diganggu Jawabku Pak Didi Diam Sambil Mengucak Matanya Diganggu Gimana Gak Tahu Pak Tiba-tiba Setelah itu Mereka Teriak Dan Gak Ada Suaranya Lagi Pak Didi Bangun Dan Pergi Untuk Mengecek Kebelakang Sedangkan Aku Masih Stay Di Depan Pos Tidak Lama Suara Pak Didi Di Balik Hati Terdengar Ayo Ini Pak Didi Kesini Dih Bentar Begitulah Ucapnya Iya Pak Ini Posnya Berarti Ditinggal Aja Pak Iya Bentar Aja Akhirnya Aku Berjalan Menuju Pos Belakang Karena Memang Aku Penasaran Apa Yang Terjadi Dengan Mereka Setelah Sampai Aku Terkejut Dua Orang Penjaga Belakang Itu Sudah Terkapar Dengan Keadaan Tertelungkup Di Teras Pos Pak Ini Kenapa Pak Tanya Kudangan Khawatir Sudah Tolong Bantuin Sadarin Dulu Aja Oke Pak Kalau Begitu Aku Langsung Menuju Ke Dalam Pos Untuk Mengambil Minyak Kayu Putih Dan Juga Sebotol Air Mineral Lalu Kemudian Aku Keluar Dan Memegangin Nadi Dari Salah Satu Penjaga Yang Pingsan Itu Untungnya Dia Masih Hidup Pingsan Pak Iya Tahu Sudah Tarik Atas Begitulah Suruh Pak Didi Aku Langsung Kemudian Menarik Mereka Ke Atas Kursi Dengan Susah Payah Akhirnya Mereka Kemudian Kami Biarkan Seperti Itu Hingga Mereka Sadar Dengan Sendirinya Dan Pos Di Belakang Untuk Sementara Waktu Pak Didi Yang Berjaga Yakin Mau Jaga Di Sini Pak Begitulah Ucapku Kamu Mau Emang Jaga Di Sini Aku Kemudian Tertawa Aku Di Depan Aja Pak Cari Aman Aja Kalau Begitu Bukannya Takut Tapi Takut Banget Pak Jawabku Dengan Menyangir Pak Didi Kemudian Hanya Geleng Gelen Kepala Saja Pak Didi Sudah Berpengalaman Saking Pengalamannya Setan Saja Takut Sama Dia Banyak Yang Bilang Kalau Pak Didi Punya Pegangan Seperti Itu Entah Pegangan Yang Seperti Apa Aku Tidak Tau Setelah Keadaan Pos Belakang Sudah Aman Aku Kembali Berjaga Di Pos Dalam Keadaan Mengantuk Ya Karena Tidak Sempat Tidur Sementara Pak Didi Kelihatannya Santai Santai Saja Tidak Terasa Hari pun Sudah Pagi Dan Jam Kemudian Telah Menunjukkan Pukul Untuk Mengecek Teman Temanku Yang Pingsan Semalam Ternyata Setelah Sampai Terlihat Mereka Sedang Berbincang Dengan Pak Didi Jadi Semakin Parno Karena Mau Jaga Di Dalam Atau Di Belakang Sama Saja Ternyata Tapi Anehnya Hingga Pagi Menjelang Penjaga Yang Di Dalam Gedung Itu Yaitu Pak Usman Dan Juga Bang Yanto Kok Mereka Itu Anteng Anteng Tidua Penjaga Yang Di Belakang Gedung Ini Aku Berniat Memonitor Mereka Dengan Ht Kemudian Tidak Ada Jawaban Sama Sekali Aku Kemudian Inisiatif Ingin Melihat Mereka Kedalam Gedung Itu Takutnya Mereka Itu Kenapa Napa Belum Sampai Aku Pada Tempat Jaga Mereka Aku Lihat Dari Jauh Ternyata Mereka Sedang Asyik Tidur Pantas Saja Anteng Ternyata Mereka Dari Malam Hingga Pagi Itu Tidur Jika Dilaporkan Pada Pak Dimas Aku Tidak Enak Pasti Mereka Tidak Sempat Untuk Mengecek Lantai Atas Ah Sudahlah Aku Biarkan Saja Aku Tidak Berduli Dan Tidak Ngurus Sama Sekali Begitulah Gumbamku Selan Dua Hari Kemudian Kini Giliranku Kembali Untuk Jaga Di Dalam Gedung Namun Pak Didik Sendiri Sedang Izin Tidak Masuk Karena Harus Pulang Kampung Ada Sesuatu Yang Harus Diurus Membuatnya Izin Untuk Libur Kali Ini Kini Aku Kembali Harus Berjaga Malam Sendirian Jaga Malam Sendiri Selesai Sudah Mentalku Benar Sudah Ciut Mau Alasan Izin Sudah Terlanjur Datang Mau Tidak Mau Ya Harus Dijalani Jam 8 Malam Aku Masih Biasa Saja Belum Ada Tanda Tanda Mereka Mereka Yang Muncul Udara Pun Masih Terasa Dingin Dan Belum Tercampur Dengan Hava Mistis Setengah Jam Kemudian Sudah Mulai Ada Aktivitas Mulai Terdengar Suara Dari Ara Lorong Bulu Ini Sudah Mulai Merinding Aku Tetap Cuek Saja Karena Suara Langkah Kaki Itu Pernah Aku Dengar Sebelumnya Jadi Sekarang Aku Merasa Biasa Saja Lagi Lagi Seperti Ada Yang Melempar Pasir Pada Kala Itu Aku Menoleh Ke Kanan Sangat Gelap Hingga Tidak Sengaja Aku Melihat Segelebat Bayangan Putih Yang Tetapi Aku Penasaran Dengan Apa Yang Akan Aku Lihat Nanti Aku Kemudian Masuk Ke Dalam Lift Setiap Lantai Sudah Aku Cek Dan Tidak Ada Apapun Gangguan Pasti Ada Namun Nanya Suara Suara Bisikan Saja Dan Tidak Aku Hiraukan Hingga Tibalah Aku Di Lantai Delapan Yang Menurutku Salah Satu Lantai Yang Horor Juga Terdengar Oleh Kulagi Suara Tawa Dari Arah Balik Dinding Aku Berhenti Sejenak Ingin Memastikan Apa Yang Aku Dengar Tadi Itu Benar Adanya Hening Sunyi Dan Ternyata Suara Tawa Tadi Sudah Tidak Terdengar Lagi Baiklah Aku Lalu Kembali Menuju Lift Untuk Naik Ke Lantai Atas Atau Lantai Selanjutnya Tiba Tiba Saja Pintu Lift Tiba Di Lantai 12 Padahal Tentu Belum Waktunya Dan Aku Tidak Menekan Tombol 12 Ah Keterlaluan Aku Kemudian Lalu Menekan Kembali Tombol Lift Lantai Bawah Saat Menunggu Aku Kembali Mendengar Suara Tawa Yang Sama Itu Lagi Sangat Jelas Terdengar Seperti Berada Didekatku Ya Karena Suara Itu Membuat Nyaliku Ciut Lagi Dan Gelisah Setelah Itu Aku Lalu Memeriksa Lantai 9 10 Dan 11 Semuanya Aman Aman Saja Walaupun Gelap Tapi Aku Tidak Merasakan Adanya Hawa Hawa Mistis Hingga Tiba Giliran Untuk Lantai 12 Tiba Tiba Jantungku Berdegup Dengan Cepat Entah Kenapa Setiap Masuk Di Lantai 12 Aku Selalu Merasa Hawa Menjadi Sangat Mistis Bahkan Hingga Sekarang Ini Aku Selalu Berpikir Apa Yang Membuat Lantai Ini Berbeda Dari Lantai Lainnya Aku Lalu Perlahan Keluar Dari Lift Itu Dan Berjalan Menyusuri Kesetiap Ruang Yang Ada Di Lantai Ini Penerangan Yang Ada Pada Senter Yang Kubawa Ini Sepi Dan Sunyi Hingga Suara Langkah Ku Benar Benar Bisa Terdengar Oleh Ku Sendiri Aku Terus Berjalan Sangat Pelan Hingga Akhirnya Aku Berhenti Sejenak Aku Merasa Ada Suara Langkah Kaki Lagi Setelah Langkah Kakiku Dan Suaranya Mengema Bulu Kuduk Langsung Merinding Seketika Kemudian Aku Membatin Dan Ya Masa Bodoh Aku Pun Kembali Melanjutkan Langkah Untuk Mengelilingi Ruangan Di Lantai Ini Tembok Yang Ada Di Lantai Ini Terbuat Dari Driplex Sehingga Ketika Ada Pukulan Atau Benturan Akan Sangat Terdengar Dengan Jelas Ketika Ketika Aku Melanjutkan Jalan Tiba Tiba Ada Terdengar Suara Lagi Buk Ada Sesuatu Yang Memukul Temboknya Tentu Aku Seketika Tergejut Mendengarnya Aku Langsung Mencari Apa Sesuatu Yang Menyebabkan Bunyi Di Ruangan Itu Ketika Aku Masuk Kedalam Ruangan Itu Nihil Tidak Ada Siapapun Untuk Memastikannya Kembali Aku Kemudian Mengarahkan Senterku Ke Seluruh Sudut Yang Ada Di Ruangan Ini Ya Sama Tidak Ada Siapapun Feeling Gu Ini Mengatakan Bahwa Aku Harus Secepatnya Keluar Dari Ruangan Ini Aku Langsung Kemudian Menuruti Apa Kata Feeling Aku Keluar Dari Ruangan Itu Dan Ruangan Terakhir Yang Ada Di Lali 12 Yang Akun Aku Cek Ini Adalah Ruangan Dimana Tempat Korban Bunuh Diri Itu Bekerja Kali Ini Aku Merasa Sangat Takut Setelah Tiba Di Depan Pintu Ruangan Aku Langsung Membuka Pintu Tiba 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 Saja Setelah Pintu Terbuka Ada Hembusan Angin Yang Entah Dari Mana Aku Kemudian Mencoba Mengajak Jendela Ditakutkan Ada Jendela Yang Pecah Rusak Atau Bolong Sehingga Angin Bisa Masuk Kedalamnya Rusak Semuanya Baik-baik Saja Dan Merasa Aneh Aku Berniat Ingin Keluar Segera Tiba-tiba Saat Berbalik Ke Belakang Aku Langsung Terpaku Melihat Sesuatu Yang Ada Di Depanku Di Meja Yang Ada Di Sudut Ruangan Ada Seseorang Yang Masih Bekerja Namun Aku Tidak Bisa Melihatnya Yaitu Orangnya Laki-laki Atau Perempuan Karena Terhalang Oleh Komputer Di Depannya Aku Sangat Terkejut Ketika Melihat Wajah Dari Wanita Itu Ternyata Itu Adalah Wanita Aku Langsung Berlari Menuju Pintu Keluar Dan Keluar Dari Ruangan Itu Dan Mengarah Ke Pintu Lift Badanku Seketika Menggigil Keringat Membasai Sekucur Tubuhku Aku Takut Sangat Takut Sekali Aku Langsung Masuk Dalam Lift Dan Menekan Tombol Lantai Dasar Persetan Dengan Di Dalam Lift Aku Hanya Bisa Memejamkan Mataku Sementara Badanku Masih Bergetar Dengan Sangat Hebat Aku Hanya Bisa Berdoa Sekuat Tenaga Di Dalam Hati Apapun Doanya Akan Aku Baca Tidak Lama Kemudian Pintu Lift Itu Terbuka Aku Lalu Membuka Mata Dan Melihat Tanda Nomor Lantai Yang Ada Di Lift Ternyata Masih Berada Di Lantai 12 Astaga Pada Lift Ini Sudah Berjalan Menurun Kelantai Bawah Aku Langsung Menekan Tombol Untuk Menutup Pintunya Dengan Panik Untung Saja Ketika Pintu Lift Terbuka Tidak Ada Siapapun Saat Pintu Lift Tertutup Aku Memejamkan Mata Kembali Aku Kemudian Mencoba Menguatkan Mentalku Ya Walaupun Kenyataannya Benar-benar Sangat Takut Sekali Badan Ini Sudah Lemas Rasanya Ingin Mau Pingsan Saja Pintu Lift Kemudian Kembali Terbuka Pandanganku Kembali Melihat Lorong Lantai Yang Ada Di Lift Itu Dan Lagi-lagi Masih Berada Di Lantai 12 Badanku Benar-benar Sudah Sangat Lemas Hingga Akhirnya Aku Terduduk Di Lantai Lift Aku Menunduk Dan Tidak Tahu Harus Apa Dan Berbuat Apa Aku Benar-benar Merasa Ingin Menyerah Dan Juga Menangis Tidak Peduli Apa Yang Aku Lihat Atau Tidak Akan Tetapi Batin Ini Benar-benar Seperti Ada Yang Membisiki Aku Harus Bisa Dan Tidak Boleh Takut Saat Aku Menoleh Ke Atas Wajah Sosok Yang Ada Di Ruangan Tadi Berada Persis Di Depan Pintu Lift Aku Diam Mataku Terarah Ke Arah Wajah Sosok Itu Aku Benar-benar Sangat Lemas Tapi Badan Ini Tidak Bisa Jauh Ataupun Jatuh Kebawah Dan Mata Ini Tidak Bisa Untuk Pertama Kalinya Aku Melihat Wajah Hantu Itu Dengan Sangat Jelas Wajah 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 Sebelah Kirinya Hancur Dan Perlumuran Darah Sosok Itu Seakan Akan Sengaja Agar Aku Memperhatikan Wajahnya Tidak Lama Dia Seperti Mengeluarkan Kata Kata Liri Tolong Kemudian Tiba-tiba Pandangan Mataku Kabur Dan Perlahan Menghitam Kemudian Aku Tidak Ingat Apa Apa Lagi Aku Tersadar Pandangan Sedikit Menerawang Ada Dimana Aku Sekarang Apakah Aku Sudah Mati Wah Sadar Juga Akhirnya Terdengar Suara Dari Arah Kananku Aku Menoleh Dengan Pandangan Memudar Terlihat Seorang Wanita Ada Dimana Aku Tanya Aku Di Klinik Kantor Mas Kamu Tanya Wanita Itu Aku Tidak Benar Benar Bisa Menjawab Aku Terdiam Saja Kepala Ini Masih Terasa Pusing Istirahat Dulu Ya Mas Jangan Kemana Mana Dulu Nanti Kalau Sudah Mendingan Baru Boleh Saya Izinkan Pulang Ucap Aku Coba Menjamkan Mata Dan Melupakan Kejadian Semalam Itu Cukup Lama Hingga Akhirnya Aku Terbangun Dan Memuka Mata Ternyata Sudah Ada Pak Dimas Disampingku Istirahat Saja Dulu Ya Nanti Kita Bicara Lagi Ucap Pak Dimas Aku Tidak Menjawab Lagi Dan Badanku Masih Terasa Sangat Lemah Sekali Butuh Waktu Hampir Satu Hari Untuk Aku Mengembalikan Tenaga Kembali Bayang Bayang Wajah Dari Sosok Itu Selalu Terngiang Dipikiranku Ini Adalah Hari Sabtu Seperti Halnya Perkantoran Biasa Yang Karyawannya Akan Libur Di Hari Ini Mungkin Hanya Beberapa Saja Yang Masih Tetap Masuk Bekerja Termasuk Para Penjaga Bisa Dibilang Gaji Sebagai Penjaga Malam Di Kantor Ini Cukup Besar Bahkan Melebihi UMR Di Kota Jakarta Kenapa Bisa Aku Tidak Perlu Menjelaskannya Lagi Setiap Seminggu Sekali Akan Ada Bergantian Sif Namun Biasanya Setiap Post Yang Jaga Itu Dua Orang Kini Berganti Menjadi Satu Orang Namun Hari Ini Entah Itu Sebuah Keberuntungan Untuk Kau Atau Tidak Hari Ini Akan Menjadi Hari Yang Bersejarah Bagiku Atau Tidak Maksud Kau Bagi Kantor Ini Hal Ini Dikarenakan Ada Teman Pak Didi Yang Membantu Kita Untuk Mengusir Yaitu Mereka Yang Usilnya Setengah Mati Malam Ini Hanya Ada Tiga Orang Yang Berjaga Tentu Bisa Menebakan Siapa Yang Akan Berjaga Di Dalam Gedung Ya Ia Adalah Pak Didi Sementara Aku Berjaga Di Luar Pak Didi Sudah Pasti Akan Berjaga Di Dalam Jadi Selanjutnya Tinggal Aku Dan Pak Suryo Yang Memilih Siapa Yang Berjaga Di Pos Depan Dan Di Pos Belakang Gedung Pos Belakang Adalah Salah Satu Tempat Yang Juga Aku Hindari Karena Mereka Sangat Intens Menampakan Dirinya Di Sana Ya Sudah Kita Home Pimpas Saja Begitulah Ucap Pak Suryo Yaelah Pak Udah Kayak Boca Aja Yaudah Ayo Pak Jawab Ku Di Luar Dugaan Aku Yang Kalah Dan Aku Harus Jaga Di Pos Belakang Belum Jalan Saja Aku Sudah Merinding Luar Biasa Hati Hati Ya Teriak Pak Suryo Kan Bapak Ma Nakutin Aja Nih Udah Merinding Sampai Bulu Kaki Pak Pak Suryo Memang Ngeselin Sama Kayak Mukanya Terpaksa Aku Kesana Siapkan Mental Tapi Mau Bagaimana Lagi Sekarang Kami Sudah Berada Di Pos Masing Masing Pak Didi Sebelumnya Berpesan Jika Ada Orang Yang Mencarinya Langsung Saja Masuk Kedalam Kemudian Yang Kesalnya Kita Tidak Tau Orang Yang Dimaksud Pak Didi Tersebut Setelah Dipos Dan Kemudian Melihat Jam Ternyata Jam Baru Menunjukkan Pukul Setengah Sembilan Malam Rasanya Ingin Cepat Pagi Saja Biar Tidak Merinding Terus Akhirnya Karena Bosan Aku Mencoba Mengambil Ponsel Dan Juga Bermain Game Beberapa Menit Kemudian Aku Mendengar Suara Dari Dalam Hati Karena Kesal Aku Lalu Mengambil Hati Tersebut Disertai Dengan Umpatan Ah Brengsek Ucapku Suara Itu Kembali Lagi Terdengar Namun Disertai Dengan Suara Cekikikan Mataku Langsung Menolek Ke arah Hati Dan Kemudian Merinding Seketika Setelah Terdengar Suara Cekikikan Tersebut Panas Dan Hawanya Mistis Jantungku Menjadi Berdedak Dengan Cepat Dan Mulai Gelisah Tolong Ya Baru Aja Jam Sekini Udah Mulai Iseng Aja Sih Ah Begitulah Ucapku Sendiri Sebenarnya Kata-kata Itu Aku Ucapkan Bukan Bermaksud Menantang Hanya Saja Salah Satu Cara Menguatkan Diri Agar Tidak Ketakutan Ya Ya Walau Kenyataannya Memang Sangat Takut Sekali Ayo Kamu Ngapain Teriak Teriak Di Ht Berisik Tau Tiba-tiba Pak Didi Berbicara Gak Gitu Pak Tadi Siapa Yang Iseng Main Ht Ketawa Kayak Mbak Kuntik Itu Jawabku Gak Ada Yang Isengin Eh Surio Kamu Ngomong Napa Diam Aja Si Ucap Pak Didi Gak Pak Saya Juga Nggak Ngisengin Jawab Pak Surio Bola Aku Kemudian Terdiam Lantas Siapa Yang Tertawa Lucu Di Hati Tersebut Ah Harusnya Aku Paham Bahwa Kita Pasti Sedang Di Isengi Oleh Mereka Baca Baca Yuk Iya Pak Aku Coba Diam Sejenak Untuk Menanangkan Diri Walau Tidak Terasa Keringat Telah Membasahi Dahiku Jam Sudah Menunjukkan Pukul 11 Malam Aku Penasaran Sebenarnya Teman Pak Didi Akan Datang Jam Berapa Karena Sekarang Sudah Makin Malam Cek Pak Didi Temannya Kapan Mau Datang Pak Ucap Ku Memonitor Pak Didi Tidak Ada Jawaban Ya Sudah Aku Lanjut Menonton TV Saja 10 Menit Kemudian Terdengar Suara Pak Didi Di Hati Yuk Kedalam Sini Ucapnya Aku Merasa Ada Yang Aneh Karena Suara Pak Didi Agak Berbeda Dari Biasanya Sedikit Agak Lirih Ngapain Pak Aku Bertanya Kepada Pak Didi Aku Tunggu Jawaban Dari Pak Didi Namun Tidak Ada Jawaban Sama Sekali Aku Pun Khawatir Takut Terjadi Hal Buruk Pada Pak Didi Dengan Malas Aku Panggit Dan Berjalan Menuju Pintu Masuk Lewat Pintu Belakang Masuk Lewat Pintu Belakang Ini Aku Harus Lewat Lorong Dan Juga Dapur Kantor Lalu Akan Tembus Langsung Ke Pos Depan Jagalif Saat Aku Buka Pintu Kaca Aku Melihat Ada Bayangan Yang Melintas Aku Hanya Bisa Geleng Geling Kepala Saja Dan Kemudian Memang Maluk Maluk Disini Sudah Sangat Keterlaluan Akhirnya Aku Berjalan Melewati Lorong Menuju Pos Tempat Pak Didi Berjaga Pak Kenapa Pak Sengaja Aku Teriak Agar Tidak Takut Dan Hening Saat Itu Aku Melewati Lorong Akan Tetapi Tidak Ada Jawaban Dari Pak Didi Kemana Dah Aki Aki Ini Bikin Khawatir Aja Ucapku Dalam Hati Saat Aku Sampai Di Meja Jaganya Ternyata Pak Didi Tidak Ada Di Tempat Aku Bingung Kemana Dia Aku Mencoba Mengambil Hati Dari Kantong Celana Saya Dan Kemudian Coba Memantau Dimana Keberadaan Dari Pak Didi Cek Monitor Pak Didi Bapak Dimana Pak Begitulah Ucapku Bertanya Tiba Tiba Saja Aku Terkejut Karena Hati Pak Didi Ada Di Meja Jaganya Dan Lantas Tidak Di Bawanya Ya Lantas Suara Siapa Tadi Pantas Saja Aku Merasa Suaranya Berbeda Dengan Suara Pak Didi Aku Langsung Merasa Lemas Selemas Lemasnya Dan Aku Terduduk Di Meja Jaga Pak Didi Kuperhatikan Suasananya Sepi Sunyi Dan Gelap Aku Tidak Tahu Dimana Pak Didi Berada Karena Tidak Ada Apa Apa Aku Kemudian Lalu Kembali Ke Pos Jaga Dengan Kesal Karena Lagi Lagi Aku Kembali Dikerjai Oleh Mereka Saat Sedang Berjalan Tiba Tiba Langkahku Dihentikan Di Depan Dapur Kantor Itu Bukan Tanpa Sebab Bukan Cari Masalah Namun Telingaku Menangkap Suara Suara Sendok Yang Berbenturan Dengan Jelas Lebih Tepatnya Seperti Ada Yang Sedang Mengaduk Sesuatu Jujur Aku Takut Akan Tetapi Aku Sangat Penasaran Yang Membuatku Takut Adalah Posisi Lampu Dalam Keadaan Mati Dan Pintunya Dalam Keadaan Sedikit Terbuka Akhirnya Lagi-lagi Rasa Takut Terkalahkan Oleh Rasa Penasaran Walaupun Nanti Akan Merugikan Diri Sendiri Aku Perlahan Berjalan Ke Arah Dapur Suara Itu Masih Ada Dan Juga Samar-sama Perlahan Tanganku Menyentuh Pintu Dapur Pandangan Mataku Tertuju Di Dapur Yang Dalam Keadaan Sangat Gelap Akan Tetapi Aku Melihat Sesuatu Ada Bayangan Hitam Bekat Menyerupai Manusia Pintu Dapur Pun Terbuka Dengan Perlahan Dan Aku Tidak Melihat Bayangan Itu Lagi Dan Tidak Tahu Kemana Arah Perginya Bayangan Itu Senter Sudah Siap Di Tangan Dan Senter Pun Aku Arahkan Keseluruh Penjuru Dapur Ini Lagi Lagi Aku Merinding Tidak Ada Siapapun Disana Aku Kemudian Mencari Cari Saklar Lampu Lalu Menghidupkannya Benar Tidak Ada Apapun Hanya Ada Gelas Dan Juga Sendok Yang Berisikan Air Panas Tidak Ada Siapapun Namun Ada Gelas Yang Berisikan Air Panas Aku Sudah Tidak Mau Lama Lama Berada Disini Karena Sudah Tidak Kuat Untuk Menahan Merinding Aku Kemudian Mematikan Lampu Dan Segera Keluar Menuju Ke pos Jaga Kembali Masa Bodoh Dengan Itu Kelas Dipikiran Pun Tidak Akan Bertemu Jawabannya Sesamanya Di pos Aku Langsung Duduk Dan Mengambil Napas Dalam Dalam Ini Kantor Lama Lama Udah Kayak Rumah Setan Ucapku Dalam Hati Minum Air Putih Dulu Biar Tenang Tapi Tetap Saja Kepikiran Sama Gelas Itu Ternyata Untuk Berjaga Disini Itu Serba Salah Hening Salah Digangguin Pun Juga Salah Karena Sampai Pukul Sebelas Malam Belum Ada Satupun Gangguan Yang Berbentuk Fisik Dari Mereka Hal Tersebut Sungguh Membuatku Curiga Tapi Ternyata Apa Yang Ada Dipikiranku Itu Salah Besar Saat Sedang Asyik Menonton TV Tiba Tiba Terdengar Suara Ledakan Yang Sangat Besar Dari Atas Gedung Kantor Siapa Yang Tidak Kaget Mendengar Ledakan Malam Malam Aku Pun Berpikir Takutnya Ada Gas Yang Meledak Dari Arah Dalam Kantor Aku Pun Langsung Berlari Keluar Pos Setelah Mendengar Suara Ledakan Tersebut Ternyata Tidak Ada Asap Sama Sekali Dari Arah Dalam Kantor Aku Pun Langsung Berlari Keluar Pos Setelah Mendengar Suara Ledakan Tersebut Ternyata Tidak Ada Asap Sama Sekali Dari Arah Dalam Kantor Tapi Aku Benar Malah Melihat Ada Sosok Yang Sangat Mengerikan Saat Aku Melintas Ke Atas Aku Melihat Ada Sosok Yang Berdiri Di Gedung Paling Atas Sosok Besar Yang Tidak Masuk Akal Dengan Gedung Setinggi Itu Entah Kenapa Aku Bisa Melihat Sosok Itu Dengan Sangat Jelas Saking Besarnya Sosok Hitam Dan Mata Yang Sangat Merah Seakan Akan Sedang Melihat Ke Arahku Tidak Pagai Lama Aku Langsung Masuk Kedalam Pos Karena Benar Benar Buat Cantung Ini Hampir Copot Melihatnya Pak Didi Monitor Ucap Kelewati Kenapa Berizik Mulu Jawab Pak Didi Dengan Kesal Pak Didi Ya Allah Pak Dari Tadi Kemana Aja Pak Lah Saya Dari Tadi Di Meja Jaga Kok Jawab Pak Didi Gak Lucu Pak Sumpah Gak Lucu Kenapa Kok Kamu Seperti Itu Terus Saya Dari Mahrib Sampai Sekarang Disini Terus Aku Kembali Merasa Aneh Jelas Jelas Tadi Aku Kedalam Dan Dia Tidak Ada Di Mejanya Pak Saya Tadi Malam Itu Kedalam Pak Tapi Bapak Itu Gak Ada Jangan Nakut Nakutin Pak Kamu Pak Ya Ya Ampun Yuh Berani Sumpah Saya Saya Itu Tidak Kemana Mana Ngecek Lantai Atas Saja Saya Tidak Kok Aku Cuma Diam Dan Tidak Bisa Menjawab Karena Semua Ini Tidak Masuk Akal Kamu Tadi Ngapain Masuk Kesini Udah Diam Aja Diajak Ngomong Gak Jawab Terus Langsung Pergi Ucap Pak Didik Hah Kapan Bapak Ngajak Saya Ngomong Pak Jelas Jelas Cuma Ada Ht Bapak Aja Di Meja Dalam Matiku Aku Berpikir Ada Apa Sih Dengan Kantor Ini Aku Coba Lopakan Kejadian Tersebut Dan Mengalihkan Dengan Suara Ledakan Tadi Pak Saya Tadi Mendengar Ada Suara Ledakan Pak Dari Arak Atas Kantor Habis Itu Aku Lihat Ada Demit Serem Banget Pak Udah Udah Biarin Aja Nanti Kamu Juga Bakalan Tahu Tahu Maksudnya Apa Pak Mendengar Ucapan Pak Didik Aku Langsung Sangat Keheranan Sekaligus Penasaran Heran Tidak Manusianya Tidak Dede Demitnya Di kantor Ini Suka Bikin Orang Jadi Penasaran Selang Satu Jam Kemudian Pak Suryo Yang Berada Di Pos Depan Langsung Memonitor Pak Didik Pak Didik Monitor Pak Ini Ada Temennya Baru Datang Suruh Masuk Aja Kedalam Yo Jawab Pak Didik Pak Suryo Pun Langsung Mengantarkan Temannya Yaitu Teman Pak Didik Tanpa Basa Basi Kedalam Ruang Kantor Aku Mungkin Mungkin Rasa Penasarannya Sama Sepertiku Setelah Aku Lihat Teman Dari Pak Didik Ini Kaget Dan Juga Tidak Menyangka Ternyata Dia Masih Muda Bahkan Lebih Muda Daripada Aku Tapi Kalau Soal Ilmunya Jangan Ditanya Jadi Bagaimana Bisa Kamu Bersihkan Kantor Ini Bisa Pak Tapi Saya Butuh Bantuan Dari Kalian Jawab Teman Pak Didik Tersebut Semuanya Langsung Terdiam Ragu Antara Mau Atau Tidak Bantu Gimana Bang Maksudnya Bang Aku Pun Penasaran Bantu Doa Saja Ini Sudah Bukan Masalah Sebele Lagi Maksudnya Bagaimana Belum Selesai Menjelaskan Tiba Tiba Kembali Terdengar Suara Ledakan Dari Luar Kantor Kami Pun Langsung Bergegas Keluar Untuk Mencari Sumber Suaranya Aku Dan Pak Suryo Ke Arah Luar Kantor Dan Pak Didik Juga Temannya Fokus Melihat Ke Arah Atas Gedung Kantor Kalian Nyari Apa Tanya Pak Didik Sumber Suaranya Pak No Di Atas Tidak Bisa Lihat Pak Mata Biasa Jawab Pak Didik Ini Bakal Lama Selesainya Ucap Bang Dui Teman Pak Didik Tiba Tiba Pak Dikasih tau Emang Kalau lantai itu serem Tanya aku Tidak usah Tanpa dikasih tau Juga bakal tau sendiri Dianya yuk Begitu Kata Pak Didik Aku Kemudian Terdiam Perlahan Lift Menuju Lantai 12 Aku Dan Pak Surya Berada Di belakang Pak Didik Dan Juga Bang Dui Salah Satu Dengkotnya Ada Di Lantai Ini Ucap Bang Dui Aku Langsung Melihat Nomor Lantai Lift Dan Itu Ternyata Di Lantai 10 Pintu lift Kemudian Terbuka Baru Saja Mau Melangkah Bang Dui Langsung Menahan Kita Semua Sebentar Jangan Keluar Dulu Yuk Tahan Pintu Liftnya Suruh Pak Didik Yaelah Pak Pegel Kali Kalo Lama Begitulah Keluhku Ah Rewel Kamu Ya Ucap Dari Pak Didik Akhirnya Aku Terpaksa Menurutinya Padahal Kan Ada Pak Surya Kenapa Nggak Suruh Dia Saja Ada Sekitar 5 Menit Kami Menunggu Akhirnya Kami Baru Diperbolehkan Untuk Keluar Juga Sini Ketengah Semua Pintah Bang Dui Pada Kala Itu Dan Kami Pun Duduk Membentuk Sebuah Lingkaran Aku Tidak Tahu Itu Mau Apa Tapi Aku Menurut Saja Nih Kertas Sudah Saya Siapkan Dibaca Ya Sekarang Ucap Bang Dui Aku Lihat Itu Adalah Tulisan Arab Bisa Bacanya Nggak Pak Bisik Aku Pada Pak Suryo Nggak Jawabnya Ternyata Wajahnya Doang Yang Alim Aku Pun Menunjukkan Cara Membacanya Dan Aku Suruh Untuk Hafalkan Sudah Selesai Bacanya Sudah Kami Semua Pun Serentak Menjawabnya Dan Segeralah Dimulai Jangan Ada Yang Gabur Saya Tidak Akan Bertanggung Jawab Kalau Terjadi Apa Apa Mendengar Itu Kami Pun Mulai Merasa Sedikit Gelisah Rasa Takut Berlahan Menghinggap Di Diri Kami Aku Lihat Ekspresi Wajah Dari Pak Suryo Mulai Menunjukkan Raut Kekelisahan Saya Akan Mulai Dengan Wanita Yang Kamu Lihat Itu Ucap Bang Dui Kemudian Sambil Menuju Ke Arahku Aku Kaget Karena Belum Bercerita Apapun Kepadanya Pak Suryo Langsung Melihat Karaku Sedangkan Pak Didi Masih Terlihat Biasa Saja Aku Rasa Pak Didi Sudah Menceritakan Semuanya Tidak Mungkin Bang Dui Bisa Tahu Begitu Saja Wanita Ini Berumur 24 Tahun Tipikal Orang Yang Banyak Diam Ucap Bang Dui Kemudian Dia Terdiam Sejenak Seperti Sedang Mendengarkan Sesuatu Tidak Ternyata Gestur Badannya Perlahan Berubah Aku Lihat Seperti Ada Sesuatu Yang Masuk Kepadannya Aku Pernah Lihat Hal Yang Seperti Ini Seperti Orang Yang Kesurupan Dan Benar Saja Badan Bang Dui Sekarang Agak Sedikit Kemayu Dan Menangis Seperti Suara Wanita Jahat Ucap Suara Yang Berasal Dari Bang Dui Aku Dan Juga Bang Suryo Diam Tanpa Kata-kata Karena Ini Adalah Pertama Kalinya Aku Melihat Orang Kesurupan Di Depan Mataku Namun Kamu Siapa Ucap Pak Didi Tiba-tiba Hastil Jawab Sosok Itu Aku Tidak Kaget Melihat Pak Didi Yang Terlihat Santai Dalam Menghadapinya Banyak Yang Menduga Kalau Dia Juga Mempunyai Ilmu Yang Cukup Tinggi Tolong Jangan Ganggu Kami Disini Bisa Ucap Dari Pak Didi Tapi Tidak Ada Jawaban Dari Sosok Itu Hanya Tangisan Saja Yang Terdengar Yang Keluar Dari Mulutnya Justru Sebuah Cerita Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Permintaan Pak Didi Tadi Ayah Ibu Kalian Jahat Ucap Sosok Itu Jahat Kenapa Agung Agung Siapa Agung Tunanganku Jawab Sosok Itu Kemudian Tunangan Ayah Dan Juga Ibu Bercerai Karena Orang Ketiga Terus Agung Pergi Dan Agung Depresi Dan Aku Menyesal Ucap Sosok Itu Awalnya Aku Tidak Paham Dengan Maksud Dari Cerita Sosok Ini Tiba Tiba Saja Sosok Itu Langsung Menunjuk Ke Arak Atas Ada Apa Di Atas Lompat Aku Lompat Dan Aku Menyesal Ucap Sosok Itu Yang Diikuti Dengan Suara Tangisan Sebelum Penjelasannya Selesai Bang Dui Pun Kembali Tersadar Air Putih Tolong Pinta Bang Dui Setelah Merasa Sedikit Tenang Bang Dui Lalu Menceritakan Tragedi Dari Sosok Wanita Ini Sosok Wanita Ini Banyak Yang Terjadi Yang Dialami Juga Oleh Masyarakat Kita Ucap Bang Dui Maksudnya Bagaimana Bang Potong Pak Suryo Yang Penasaran Orang Tuanya Bercerai Hingga Akhirnya Dia Depresi Berat Dengan Kenyataan Itu Belum Usah Dengan Permasalahan Tersebut Tunangannya Pergi Meninggalkannya Begitu Saja Terus Kenapa Dia Nunjuk Ke Atas Tanya Pak Suryo Lagi Iya Dia Itu Lompat Karena Orang Yang Sedang Mengalami Depresi Berat Akan Susah Untuk Berpikir Cernih Ditambah Lagi Ada Sesuatu Yang Mendorong Dia Untuk Menudiri Sosok Kiriman Dari Orang Lain Maksudnya Gimana Bang Aku Nggak Nggak Ngerti Kali 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 Ini Aku Yang Bertanya Ada Lawan Bisnis Dari Pemilik Gedung Ini Yang Sengaja Mengirim Sosok Yang Cukup Kuat Untuk Mengganggu Semua Orang Yang Ada Disini Sosok Itu Mencari Tumbal Disini Dan Wanita Itulah Tumbalnya Terang Bang Dwi Dan Kemudian Melihat Kebingungan Yang Ada Di Wajah Kami Bang Dwi Lantas Kembali Menjelaskan Sedetail Detail Jadi Begini Ada Beberapa Sosok Yang Memang Sudah Lama Menjadi Penunggu Disini Dan Ada Beberapa Juga Yang Datang Dari Lawan Bisnis Pemilik Gedung Ini Sampai Kapanpun Selama Sosok Kiriman Itu Masih Ada Kalian Tidak Akan Dapat Bekerja Dengan Tenang Ucap Bang Dwi Lagi Liat Dari Mereka Adalah Membuat Bisnis Dari Pemilik Gedung Ini Bang Ini Adalah Salah Satu Cara Kotor Yang Banyak Dilakukan Oleh Beberapa Orang Agar Bisa Cepat Kaya Tapi Kenapa Kita Yang Diincar Tanya Pak Suryo Menurut Kalian Apakah Bisa Bekerja Dengan Tenang Jika Dapat Gangguan Pekerjaan Kalian Pasti Akan Terganggu Dengan Hal Ini Sosok Kiriman Ini Tidak Hanya Mengganggu Di Malam Hari Melainkan Juga Cukup Aktif Di Siang Hari Banyak Kerewan Yang Resen Karena Hal Yang Tidak Masuk Akal Kan Pak Didi Tanya Bang Dui Yang Menoleh Ke Arapak Didi Aku Juga Langsung Menoleh Ke Arapak Didi Menurut Pak Dimas Iya Jawab Pak Didi Aku Dulu Sempat Berjaga Di Siang Hari Kenapa Tidak Tau Ya Pak Tanyaku Karena Tidak Semua Hal Kamu Harus Tahu Ada Saatnya Hal Hal Tertentu Yang Ditutupi Untuk Kebaikan Semuanya Balas Pak Didi Saat Kami Sedang Asyik Membahas Sosok Wanita Ini Tiba Tiba Saja Terdengar Ledakan Dari Ara Dalam Ruangan Yang Tidak Jauh Dari Kami Duduk Ada Yang Tidak Suka Saya Datang Kesini Tutup Mata Kalian Dan Baca Doa Yang Saya Berikan Begitulah Ucapan Dui Aku Pun Langsung Memenjamkan Mataku Dan Membaca Doa Sekuat Kuatnya Jujur Aku Takut Sekali Tapi Ya Biarlah Ini Menjadi Pengalamanku Aku Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Saat Aku Menutup Mata Mungkin Hampir 15 Menit Lamanya Tiba Tiba Terdengar Suara Seperti Orang Yang Jatuh Di Aku Lihat Sekitar Ternyata Tinggal Aku Sendiri Yang Berada Di Sini Kemana Mereka Aku Paniknya Bukan Main Karena Siapa Yang Tidak Takut Di Saat Seperti Ini Aku Menolak Belakang Ada Tubuh Yang Sedang Terkapar Aku Kembali Memejamkan Mata Bukan Tidak Mau Membantu Pak Suryo Tapi Aku Harus Mementingkan Keselamatan Diriku Sendiri Maaf Ya Pak Ucapku Dalam Hati Hampir Sepuluh Menit Aku Terdiam Tiba-tiba Saja Aku Mendengar Suara Tawa Khas Mbak Kundi Yang Memekikan Telingaku Aku Merinding Dan Juga Takut Takut Ketika Aku Membuka Mata Sosok Itu Berada Di Depanku Yuk Lempar Air Putih Tiba-tiba Aku Terdengar Teriakan Dari Arah Depan Aku Langsung Membuka Mata Ternyata Pak Didik Sedang Membopong Tubuh Bang Dwi Yang Terlihat Sangat Lemas Aku Pun Langsung Melemparkan Air Putih Itu Ke Arah Duduk Disini Yuk Aku Ucap Pak Didik Aku Melihat Ada Darah Segar Keluar Dari Hidungnya Dan Tangannya Terlihat Memegangi Perutnya Kenapa Bang Dwi Pak Tanya Aku Penasaran Gak Apa Nanti Saya Ceritakan Jawab Pak Didik Untuk Sementara Suasana Sangat Hening Tidak Ada Suara Dari Kita Semua Tempun Bapak Tolongin Tempun Bapak Itu Ucap Pak Didik Sembari Menunjukkan Ke Arah Pak Suryo Aku Pun Langsung Menarik Tubuh Pak Suryo Setelah Merasakan Tubuhnya Cukup Segar Bang Dwi Kemudian Menyadarkan Pak Suryo Yang Terlihat Pingsan Ini Akibatnya Bila Keluar Dari Pak Kargoib Yang Sudah Saya Buat Sudah Jelas Banyak Susok Yang Sedang Mengepung Kita Ucap Bang Dwi Apa Sudah Selesai Bang Tanya Aku Penasaran Belum Susok Ini Terlalu Kuat Saya Tidak Bisa Melawannya Jawab Bang Dwi Tidak Lama Bang Dwi Meminta Kita Semua Untuk Langsung Turun Karena Situasi Menjadi Tidak Kondusif Dan Nyawa pun Menjadi Taruhannya Saat Kita Semua Akan Masuk Kedalam Lift Aku Melihat Ada Sebuah Bola Api Yang Sangat Sangat Besar Terlihat Dengan Jelas Ini Adalah Pertama Kalinya Aku Melihat Bola Api Tersebut Bang Ucapku Sambil Menuju Ke Bola Api Tersebut Biarin Aja Sudah Jawaban Dwi Akhirnya Sampailah Kami Di Lantai Dasar Kami Semua Langsung Mengarah Keluar Gedung Dan Duduk Dari Pingsannya Teman Kamu Ini Terkena Energi Untung Tidak Fatal Ucap Bang Dwi Di Saat Bang Dwi Mengeluarkan Energi Negatif Yang Terdapat Di Tubuh Pak Suryo Tiba Tiba Saja Aku Mendapat Serangan Dari Mereka Di Saat Aku Duduk Memegangi Tubuh Pak Suryo Aku Kemudian Mendapatkan Pukulan Yang Sangat Sangat Keras Di Area Punggung Dan Leher Rasanya Aku Merasa Sangat Mual Tidak Lama Kemudian Pandanganku Kabur Kemudian Menghitam Ya Aku pun Kemudian Kembali Pingsan Lagi Dan Lagi Tapi Kali Ini Tidak Bisa Aku Tolerir Karena Sudah Mengancam Keselamatanku Untung Saja Sudah Ada Bang Dwi Dan Juga Pak Didi Kalau Tidak Mungkin Aku Sudah Mati Aku Pingsan Selama Satu Hari Sangat Tidak Masuk Akal Kenapa Aku Bisa Pingsan Selama Itu Saat Sudah Sadar Kemudian Ternyata Aku Sudah Berada Di rumah Sendiri Lebih Tepatnya Di kamarku Dan Di Sampingku Ada Ibu Yang Duduk Dan Terlihat Matanya Sangat Sembab Seperti Habis Menangis Kamu Keluar Deah Yuh Dari Itu Kantor Dan Cari Tempat Kerja Yang Lain Ibu Tengah Lihat Kamu Gini Terus Ucap Ibu Tiba Tapi Bu Cari Kerjaan Itu Susah Bu Kamu Dengerin Ibu Nyawamu Itu Lebih Penting Kita Masih Bisa Hidup Dari Hasil Dengang Ibu Siapa Yang Tega Lihat Anak Sendiri Seperti Ini Jawabnya Saat Bangun Pun Punggung Dan Leherku Masih Terasa Sakit Rasanya Seperti Habis Dipukul Dengan Sebu Balong Yang Keras Bu Punggung Dan Leher Wahyu Sakit Banget Bu Begitulah Keluhku Kamu Mau Lihat Yuk Tanya Ibuku Ibu Pun Mengambilkan Sebuah Kaca Dan Menyuruhku Membuka Baju Nih Lihat Ini Alasan Mengapa Ibu Melarang Kamu Buat Lanjut Kerja Di Situ Lagi Ucap Ibu Aku Pun Penasaran Dan Langsung Mengarahkan Punggung Ku Ke Arah Kaca Kaget Bukan Main Dengan Apa Yang Aku Lihat Punggung Dan Leherku Terlihat Lebam Pantas Saja Rasa Sakitnya Luar Biasa Bagaimana Bisa Sampai Selebam Ini Yang Antar Wahyu Kesini Kemarin Siapa Bu Pak Didi Yuk Udah Kamu Istirahat Aja Dulu Ya Jawab Ibuku Dan Aku Melanjutkan Istirahat Dua Hari Berada Di rumah Sangat Tidak Enak Rasanya Hanya Bisa Bantu Bantu Ibu Buat Dagang Di Depan Rumah Saja Tiba Tiba Adikku Datang Mengampiri Bang Ada Telepon Tuh Berisik Banget Teleponnya Ucapnya Siapa Yang Telepon Tanya Aku Tahu Dah Jawabnya Dan Berlalu Aku Pun Langsung Masuk Kedalam Untuk Melihat Siapa Yang Menelepon Ternyata Pak Didi Yang Menelepon Halo Wah Yuh Lagi Di Rumah Kan Saya Sama Dui Lagi Di Jalan Mau Ke Rumah Mu Ucap Pak Didi Diseberang Oh Oke Pak Aku Tunggu Ya Pak Kebetulan Sekali Aku Kepo Ada Apa Kemarin Jawab Kudan Kemudian Sambungan Terputus Akhirnya Sampailah Pak Didi Dan Juga Bang Dui Di Rumah Ku Ya Sudah Masuk Dulu Pak Aku Bikinkan Teh Dulu Ya Pak Kebetulan Ada Banyak Sekali Pertanyaan Yang Ingin Aku Tanyakan Termasuk Luka Lembam Yang Ada Di Punggungku Ini Ucap 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 Menit Kemudian Teh Pak Bang Diminum Dulu Ucap Oh Iya Gimana Kondisimu Udah Enakan Ucap Pak Didi Lumayan Pak Cuma Punggung Masih Sakit Ini Ya Jelas Kamu Kena serangan Energi Negatif Ditambah Tidak Ada Pelindungnya Ucap Pak Didi Dan Aku Terdiam Tidak Mengerti Apa Maksud Dari Pak Didi Ini Jadi Kini Mas Wahyu Kemarin Saat Kita Berusaha Sadari Mas Suryo Ya Saya Nggak Nyangka Juga Ada Satu Sosok Yang Ikuti Kita Sampai Kelantai Bawah Dan Sosok Tersebut Memang Susah Untuk Dikalahkan Ucap Bang Dui Menurut Bang Dui Orang Yang Berada Di Belakang Sosok Itu Bukanlah Orang Biasa Ilmunya Pun Sudah Tingkatan Tinggi Dan Juga Banyak Sekali Kiriman Dari Orang Yang Jadi Lawan Bisnis Pemilik Kantor Ada Juga Yang Tidak Suka Dengan Kesuksesannya Mereka Melakukan Berbagai Cara Agar Pemilik Kantor Itu Bangkrut Dan Bisnisnya Itu Merugi Tapi Sulitnya Untuk Menggapai Pemilik Kantor Itu Sehingga Kamilah Karyawan Yang Kerap Kali Menjadi Sasarannya Pemilik Kantor Ini Salah Satu Orang Yang Bermain Dengan Cukup Kotor Juga Jadi Tidak Aneh Kalau Banyak Orang Yang Tidak Suka Dengannya Tipikal Orang Yang Seenaknya Dengan Siapa Saja Sehingga Membuat Orang Menjadi Tidak Suka Dengannya Begitulah Penyebab Kantor Ini Tidak Bisa Tenang Selalu Saja Ada Gangguan Pak Didi Dan Bang Dwi Terdiam Ketika Mendengar Ucapan Tersebut Bukan Kamu Doang Saya Juga Jawab Pak Didi Aku Kaget Karena Pak Didi Sudah Lama Bekerja Di Kantor Itu Tetapi Kenapa Baru Mau Resen Sekarang Aku Hanya Bisa Menebak Kenapa Pak Didi Ingin Ikutan Resen Juga Mungkin Merasakan Hal Yang Sama Sepertiku Yaitu Takut Nyawanya Terancam Saat Cerita Ini Dibuat Wahyu Sudah Tidak Lagi Bekerja Di Kantor Itu Begitupun Dengan Pak Didi Ada Sedikit Kabar Bahwa Banyak Karyawan Dan Benjaga Yang Tiba Tiba Resen Karena Selalu Mendapat Gangguan Di Diantarkan Diantarkan Oleh Untuk Menuju Bos Dan Bersyukur Langsung Diterima Aku Bekerja Sebagai Editor Di Kantor Tersebut Yang Mengharuskan Untuk Lempur Dan Juga Deadline Dengan Gedung Yang Memiliki 20 Lantai Aku Bekerja Kantor Yang Berada Di Lantai 18 Di Satu Minggu Pertama Aku Sudah Disibukan Oleh Pekerjaan Yang Menumpuk Dan Harus Diselesaikan Hari Itu Juga Tanpa Mengulang Untuk Esok Harinya Itu Juga Yang Mengharuskanku Untuk Lembur Setiap Malam Suatu Malam Sekitar Jum Setengah Sembilan Malam Di Saat Renderan Video Yang Kubuat Selesai Dan Bingung Harus Ngapain Lagi Akhirnya Aku Iseng Kebawah Kebetulan Malam Itu Aku Bekerja Sama Bersama Dua Orang Lainnya Yang Masih Atasan Juga Bang Aku Pamit Kebawah Sebentar Ya Mau Beli Minuman Ucapku Pada Salah Satu Rekan Kerjaku Malam Itu Oh Iya Jangan Lama Lama Ini Masih Ada Sisa Kerjaan Yang Harus Selesai Ucap Ucap Salah Salah Satu Dari Mereka Yang Bernama Bimo Aku Kebawah Dan Kemudian Keluar Mencari Minuman Setelah Mendapatkannya Aku Bergegas Kembali Masuk Dalam Gedung Dan Naik Ke Ruanganku Lagi Tentu Gedung Kantor Akan Sepi Saat Malam Hari Hanya Ada Beberapa Security Yang Menjaga Di Bagian Bagian Gedung Aku Berjalan Menuju Lift Setelah Pintu Lift Terbuka Aku Segera Menekan Tombol Lantai 18 Tiba Tiba Saat Sampai Di Lantai 12 Pintu Lift Terbuka Aku Bingung Tentu Hanya Ada Aku Dan Juga Tidak Ada Siapa Siapa Di Dalam Lift Security Pun Tidak Mungkin Usil Seperti Itu Ketika Pintu Lift Terbuka Aku Melihat Ruangan Di Lantai 12 Itu Kosong Tidak Ada Apapun Disana Benar Benar Kosong Dan Juga Gelap Karena Belum Tahu Apa Aku Berpikir Itu Hanya Sebuah Kesalahan Teknis Saja Aku Bergegas Menekan Tombol Close Lift Aku Khawatir Rekan Kerjaku Sudah Lama Menunggu Suara Pintu Lift Mulai Tertutup Perlahan Sebelum Benar Tertutup Tiba Tiba Ada Suara Berat Seperti Suara Laki Laki Yang Datang Ke Arah Wajahku Aku Terganju Dengan Seiringnya Pintu Lift Yang Telah Tertutup Sempurna Astaga Suara Apaan Itu Tadi Ucapku Dalam Hati Setelah Sampai Di Lantai 18 Ruangan Tempat Ke Bekerja Aku Langsung Berjalan Dengan Cepat Menuju Rekanku Bang Aku Tadi Barusan Di Lift Dengar Suara Sesuatu Seperti Suara Berat Laki-laki Kaget Banget Ucapku Mereka Berdua Terlihat Saling Pandang Satu Sama Lain Ah Mungkin Karena Efek Lelah Saja Udah Kita Lanjutin Lagi Ucap Mereka Aku Diam Dan Juga Menurut Tiba-tiba Saja Aku Ingin Sekali Ke Toilet Karena Merasa Takut Aku Akhirnya Meminta Bantuan Pada Rekan Kerjaku Untuk Menemani Ya Aku Tahu Hanya Aku Sendiri Yang Perempuan Dan Dua Reganku Adalah Laki-laki Tapi Karena Aku Sudah Mulai Merasa Keanehan Mau Tidak Mau Meminta Tolong Mereka Bang Maaf Aku Mau Ke Toilet Ucapku Dengan Ragu Ya Sudah Sanalah Ucap Salah Satu Dari Mereka Yang Bernama Bang Tio Boleh Enggak Kalau Aku Minta Tolong Untuk Ditemenin Ke Toilet Maksud Abang Berdiri Di Depan Bitu Toilet Aja Ucap Kedua Reganku Serentak Menoleh Ke Arahku Dan Sedetik Kemudian Tertawa Ada Ada Aja Kamu Inilah Mau Ke Toilet Kok Minta Ditemenin Sama Kita Lagi Ucap Abang Jono Aku Takut Bang Please Temenin Di Depan Bitu Toilet Aja Ucap Ku Memohon Bang Tio Nampak Pengebuskan Nafasnya Pelan Ya Sudah Biar Aku Yang Temenin Jon Gak Apa Kan Ditinggal Sebentar Tanya Bang Tio Iya Gak Apa Jangan Lama Lama Begitulah Ucapnya Aku Dan Bang Tio Berjalan Menuju Toilet Sesamainya Di Depan Toilet Bang Tio Ini Menunggu Tunggu Bentar Ya Bang Aku Cuma Pipis Jadi Gak Lama Bang Tio Tidak Lama Aku Dan Bang Tio Kembali Ke Meja Kerja Kita Kami Kembali Menyambung Pekerjaan Yang Tertunda Setelah Semuanya Selesai Aku Lihat Jam Ternyata Sudah Pukul 11 Malam Karena Semua Pekerjaan Sudah Selesai Kami Semua Berangkat Untuk Pulang Kami Kemudian Turun Ke Lantai Dasar Bersama Sama Dua Temanku Itu Langsung Menuju Parkiran Belakang Kantor Sedangkan Aku Tidak Menggunakan Kendaraan Pribadi Jadi Harus Naik Busway Setiap Hari Kebiasaanku Adalah Suka Khawatir Jika Di Perjalanan Nanti Tiba-tiba Ingin Buang Air Maka Dari Itu Sebelum Pulang Aku Mampir Dulu Sebentar Ke Toilet Lobby Jika Ingin Ke Toilet Lobby Aku Harus Melewati Lorong Dan Tentu Jika Sudah Malam Lorong Tersebut Sudah Sangat Gelap Saat Sudah Berada Di Depan Lorong Perasaanku Sudah Mulai Tidak Enak Aku Seperti Berpikir Dua Kali Untuk Menuju Toilet Lobby Tersebut Ah Gimana Ini Masuk Apa Gak Usah Tapi Nanti Kalau Macet Dan Tiba-tiba Kebelet Untuk Lanjut Menuju Toilet Lobby Kebetulan Di Ujung Lorong Lobby Terdapat Kaca Besar Dan Toilet Wanita Berada Di Sebelah Kaca Tersebut Setelah Sampai Aku Langsung Membuka Pintu Toilet Dan Juga Masuk Setelah Masuk Kemudian Aku Melihat Perempuan Yang Berdiri Di Depan Kaca Was Tafel Paling Bojok Sambil Menyisi Rambut Dengan Tangannya Dengan Sangat Pelan Sambil Bersenandung Menyadari Aku Yang Masuk Dia Hanya Menoleh Sedikit Lalu Fokus Kembali Perkaca Di Depannya Aku Hanya Menoleh Sesaat Lalu Masuk Ke Pilik Toilet Yang Pertama Setelah Berada Di Dalam Pilik Toilet Aku Berpikir Itu Cewek Kok Sok Cantik Banget Malam Malam Berdiri Di Depan Saramin Begitu Kumam Ku Dalam Mati Belum Ada Rasa Takut Yang Aku Rasakan Setelah Selesai Aku Keluar Dari Pilik Dan Tidak Melihat Perempuan Itu Lagi Pintu Utama Toilet Itu Jika Ada Orang Yang Keluar Masuk Akan Terdengar Bunyi Yang Diciptakan Dari Gesekan Antara Pintu Itu Sendiri Dan Juga Lantai Tapi Jika Perempuan Itu Tadi Keluar Tentunya Akan Terdengar Bunyi Deritnya Tapi Selama Di Dalam Bilik Aku Tidak Mendengar Bunyi Apapun Fiks Itu Bukan Orang Ucapku Dalam Hati Aku Kemudian Bergegas Keluar Dari Toilet Itu Dan Berlari Menuju Pos Depan Setibanya Di Depan Aku Tidak Melihat Busway Yang Lewat Dan Biasanya Ramai Berlalu Lalan Akhirnya Aku Memesan Ojek Online Dan Tentu Harus Menunggu Beberapa Saat Aku Berdiri Di Samping Pos Security Pak Temenin Saya Pak Ucapku Sambil Menanya Pak Security Kenapa Emang Nyaneng Tanya Bapak Itu Gak Bapak Disitu Belum Sempat Aku Meneruskan Bapak Security Itu Sudah Memotong Oh Sambil Menganggup Dia Terlihat Seperti Sudah Mengetahui Tanpa Harus Aku Jelaskan Hari Berikutnya Entah Kenapa Aku Sudah Terlalu Telat Ketika Sampai Di Kantor Karena Perjalanan Dari Rumahku Dan Kantor Lumayan Jauh Dan Kebetulan Aku Menggunakan Jasa Ojek Akhirnya Aku Berniat Ingin Ke Toilet Terlebih Dahulu Untuk Melihat Dan Merapikan Penampilanku Yang Mungkin Berantakan Toilet Karyawan Yang Biasanya Digunakan Pagi Pagi Untuk Sekedar Dandan Dan Bersiap Tentu Sudah Sepi Karena Hanya Aku Untung Saja Pekerjaanku Tidak Mengharuskan Aku Untuk Datang Pagi Aku Berniat Ingin Ke Toilet Lobby Saja Setelah Selesai Nanti Aku Bisa Langsung Untuk Naik Ke Lantai Atas Di Lift Sama Lobby Saja Ketika Sampai Di Depan Pintu Toilet Aku Lantas Membuka Pintunya Setelah Pintu Terbuka Sempurna Belum Juga Aku Melepaskan Gagangnya Aku Berjalan Menuju Keluar Sosok Nenek Nenek Itu Langsung Jelas Aku Lihat Anehnya Dia Tidak Melihat Ke Arahku Seakan Tidak Melihat Ada Aku Dekat Pintu Dia Terus Berjalan Dengan Pandangan Lurus Kedepan Dan Lama Lama Menghilang Entah Kenapa Di Saat Awal Melihat Nenek Itu Aku Tidak Bisa Bergerak Sama Sekali Jangankan Untuk Menggeserkan Badan Pintu Toilet Itu Saja Sangat Sulit Rasanya Akhirnya Aku Urungkan Niat Ingin Masuk Kedalam Toilet Aku Lalu Menutup Kembali Pintu Toilet Dan Bergegas Berjalan Menuju Lift Lobby Ketika Sampai Di Depan Pintu Lift Aku Lihat Lift Seperti Sedang Menuju Naik Lantai Atas Aku Lantas Mendekan Tombol Lift Agar Segera Turun Tidak Lama Menunggu Dalam Lift Sudah Ada Seorang Wanita Aku Kira Orang Itu Ingin Keluar Dari Lift Itu Tapi Ketika Aku Sudah Masuk Orang Itu Masih Bergeming Di Tempat Dia Berdiri Aku Sedikit Mengeritkan Dahiku Dan Menekan Tombol 18 Dimana Disitu Adalah Ruangan Kerjaku Selama Lift Berjalan Orang Itu Tetap Bergeming Dan Menunduk Dan Tidak Menoleh Sedikitpun Seketika Bau Busuk Menyeruak Ketika Lift Baru Melewati Dua Lantai Aku Langsung Menutup Hidung Dan Menoleh Ke Arab Wanita Yang Masih Bergeming Itu Mbak Gak Nyium Bau Busuk Apa Tanya Aku Dan Hening Tidak Ada Jawaban Aku Sedikit Kesal Dan Memilih Diam Juga Dengan Tetap Menutup Hidung Tidak Berselang Lama Pintu Lift Terbuka Kulihat Ternyata Lift Itu Turun Di Lantai 12 Aku Heran Aku Tidak Merasa Menekan Tombol 12 Dan Juga Di Lantai 12 Itu Tidak Ada Apapun Dan Tidak Ada Yang Bekerja Di Dalamnya Karena Lantai Itu Baru Saja Di Perbaiki Dan Belum Boleh Dimasuki Oleh Siapapun Dan Ruangan Itu Juga Kosong Cukup Lama Pintu Lift Terbuka Tiba Tiba Wanita Itu Yang Berada Di Samping Keluar Dari Lift Dan Berjalan Begitu Saja Dan Berbelok Ke Arah Kiri Ngapain Itu Cewek Kelantai Ini Bukannya Cuma Sekuriti Aja Yang Boleh Masuk Ucap Ku Dalam Hati Aku Menahan Pintu Lift Agar Tidak Tertutup Dan Aku Iseng Mengintip Kemana Arah Perempuan Itu Tadi Kaget Aku Baru Saja Wanita Itu Keluar Dari Lift Sesuatu Dan Ternyata Yang Bersama Dengan Ku Itu Tadi Bukan Manusia Aku Baru Ingat Wanita Tadi Itu Tidak Memakai Alas Kaki Dan Sepertinya Sangat Pucat Sekali Tapi Selama Di Dalam Lift Aku Belum Menyadarinya Aku Cepat Menekan Tombol Close Penutup Pintu Lift Itu Saat Pintu Lift Mulai Tertutup Sayup Aku Mendengar Suara Tawa Seorang Wanita Aku Bergedik Ngeri Mendengar Suara Itu Aku Menahan Nafas Sampai Pidu Lift Terbuka Di Lantai 18 Ruanganku Aku Menarik Nafas Perlahan Dan Mencoba Melupakan Apa Yang Barusan Terjadi Dan Aku Mulai Melakukan Pekerjaanku Siang Hari Adalah Jam Istirahat Karyawan Juga Jam Untuk Makan Siang Dan Kebetulan Aku Membawa Bekal Dari Rumah Dan Aku Tidak Mau Repo Terus Mencari Tempat Makan Yang Sedikit Jauh Dari Kantor Ini Setelah Selesai Aku Berniat Ingin Ke Toilet Tapi Untuk Kali Ini Aku Tidak Akan Ke Toilet Lobby Lagi Aku Akan Ke Toilet Di Dalam Kantor Lantai Bawah Saja Setelah Berada Di Dalam Ternyata Sudah Banyak Karyawan Wanita Yang Berkumpul Di Dalamnya Saat Di Dalam Bilik Aku Mendengar Beberapa Cerita Tentang Penampakan Dan Sosok Nenek Nenek Di Toilet Lobby Aku Kemudian Keluar Berniat Ingin Bergabung Dengan Mereka Eh Emang Benar Ada Yang Pernah Lihat Sosok Nenek Nenek Di Toilet Lobby Ucapul Langsung Ketika Keluar Dari Bilik Mereka Terdiam Sejenak Lalu Semuanya Mengangguk Serentak Aku Sedikit Terkejut Ternyata Bukan Cuma Aku Saja Aku Baru Saja Tadi Pagi Pertemu Dengan Nenek Itu Ucapku Kemudian Giliran Mereka Yang Terkejut Beneran Lak Terus Kamu Takut Atau Teriak Nggak Tanya Salah Satu Dari Mereka Aku Lalu Menggeleng Awalnya Si Enggak Tapi Saat Nenek Itu Berjalan Tepat Di Sampingku Aku Nggak Bisa Gerakan Badan Sama Sekali Setelah Nenek Itu Menghilang Aku Baru Mulai Merasa Takut Ucapku Mereka Semua Menutup Mulutnya Emang Bener Ya Toilet Di Lobby Itu Angker Sekali Ucap Dari Mereka Aku Kemudian Diam Yaudah Aku Balik Lagi Masih Ada Kerjaan Yang Ngumpuk Ucapku Dan Kemudian Berlalu Seperti Biasa Aku Lembur Lagi Dan Selama Marib Aku Turun Ke Lantai Bawah Dan Keluar Mencari Camilan Untuk Di Kantor Nanti Ketika Sudah Memasuki Kantor Tiba-tiba Aku Ingin Ke Toilet Awalnya Aku Berniat Ingin Ke Toilet Di Ruanganku Saja Tapi Karena Sudah Tidak Tertahankan Akhirnya Mau Tidak Mau Aku Ke Toilet Lobby Lagi Setelah Sampai Di Toilet Lobby Aku Melihat Salah Satu Sekuriti Yang Berjaga Di Pos Depan Itu Berdiri Di Depan Pintu Utama Toilet Wanita Bang Ngapain Berdiri Disini Mau Ngintip Ya Canda Aku Lah Tadi Abang Lihat Ada Cewek Masuk Kedalam Toilet Tapi Abang Gak Kenal Orangnya Udah Hampir Setengah Jam Abang Tungguin Tapi Gak Keluar Ucap Aku Sedikit Mengernyitkan Dahi Pasalnya Sekuriti Yang Berada Di Depanku Adalah Salah Satu Sekuriti Senior Gak Mungkin Gak Kenal Sama Karyawan Di Kantor Ini Ah Masa Si Bang Tanyaku Dengan Heran Iya Coba Deh Kamu Cek Di Dalam Suruhnya Aku Lalu Menatap Pintu Toilet Yang Tertutup Ada Rasa Takut Saat Melihatnya Woy Malah Bengong Ayo Lihat Kejutnya Aku Kemudian Mengangguk Perlahan Membuka Pintu Toilet Di Was Tevel Aku Tidak Melihat Siapapun Lalu Beralih Ke Bilik Dan Juga Membukanya Satu Persatu Dengan Jantung Yang Berdebar Aku Berjalan Menuju Sekuriti Tadi Bang Gak Ada Siapa-siapa Di Dalam Ucapku Dan Terlihatlah Wajah Sekuriti Itu Menegang Ah Masa Tapi Tadi Abang Lihat Sendiri Dia Masuk Tapi Gak Keluar Lagi Tapi Beneran Bang Aku Gak Ngelihat Orang Di Dalam Ngapain Juga Bohong Kalau Mau Abang Cek Sendiri Aja Dih Ucapku Dengan Kesal Eh Yang Gak Gitu Itu Toilet Cewek Ya Sudahlah Ucap Sekuriti Itu Lalu Pergi Aku Mengurungkan Niat Kembali Untuk Masuk Kedalam Toilet Itu Aku Harus Coba Menahannya Hingga Di Lantai Ruanganku Tapi Lagi-Lagi Pintu Lift Terbuka Di Lantai 12 Aku Mulai Merasakan Takut Yang Sangat Luar Biasa Pasalnya Juga Bukan Hanya Aku Sendiri Yang Mengalaminya Itu Tandanya Kantor Ini Tidak Beres Malam Harinya Akhirnya Semua Pekerjaanku Selesai Aku Dan Kemudian Direkturku Dan Satu Orang Rekanku Perniat Ingin Langsung Pulang Dan Turun Bersama Ketika Keluar Di Ruanganku Kami Kemudian Harus Berjalan Menyusuri Lorong Baru Setelahnya Kami Bisa Menemukan Lift Untuk Turun Saat Keluar Dan Berjalan Menyusuri Lorong Kami Berbincang Dan Membahas Pekerjaan Untuk Esok Hari Di Penghujung Lorong Terdapat Belokan Yang Menuju Lift Setelah Kami Berbelok Kami Melihat Ada Sosok Kunti Yang Berdiri Tenang Di Dinding Persis Di Depan Lift Aku Direkturku Dan Salah Satu Rekanku Masih Sempat Saling Menolai Satu Sama Lain Hingga Akhirnya Kami Putar Arah Dan Berlari Hingga Akhirnya Kami Tertidur Di Ruanganku Sampai Pagi Sebelum Pulang Aku Menyampaikan Keinginanku Untuk Dipindahkan Saja Ke Kantor Induk Aku Sudah Tidak Berani Lagi Bekerja Di Kantor Ini Dan Untungnya Direkturku Menyanggupinya Dan Akhirnya Aku Pindah Dari Kantor Rumah Setan Tersebut Dan Cerita Pun Akhirnya Selesai Sampai Disini Begitulah Akhir Dari Keseluruhan Cerita Yang Berjudul Misteri Lantai 12 Dan Jangan Lupa Untuk Kalian Like Comment Share Video Kali Ini Sebanyak Banyak Ya Teman Agar Channel Ini Bisa Bergembang Menjadi Channel Yang Jauh Lebih Baik Lagi Dan Jangan Lupa Untuk Kalian Klik Tombol Subscribe Serta Nyalakan Tombol Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Terima kasih Untuk Kalian Semua Yang Sudah Men-support Channel Ini Dari Awal Sampai Saat Ini Jangan Lupa Kalian Tetap Jaga Kesehatan Kalian Semoga Kalian Tetap Sehat Selalu Dimanapun Kalian Berada Dan Sampai Berjumpa Di Video Yang Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh